Di bawah pengawasan semua orang di langit, lusinan pohon ilahi pendukung langit melesat ke satu arah. Segera, ujung depan pepohonan saling bertabrakan, dan bahkan bagian tengahnya pun saling terkait. Hampir tidak ada kesenjangan. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Semua orang di langit melihat begitu banyak pohon ilahi penopang langit yang saling bertabrakan, dan mata mereka langsung bergetar. Beberapa bahkan menyipitkan mata. Dengan kekuatan yang begitu kuat, belum lagi Luan, bahkan anggota klan lain dari alam yang sama tidak akan mampu menahannya, apalagi Luan. Kecuali Luan melarikan diri melalui luar angkasa, mustahil baginya untuk menahan serangan tingkat ini. Dengan kata lain, dia akan kalah. Belum lagi yang lain, bahkan keempat anggota klan Liu tidak tahu apakah Luan ada di dalam. Kekuatan keempatnya saling terkait sehingga menimbulkan dampak pada persepsi masing-masing. Jika Luan mencabut sepenuhnya auranya, akan sangat sulit bagi mereka berempat untuk merasakan situasi di dalam. Pohon-pohon ilahi penopang langit yang terjalin membentuk bola besar di langit. Karena mereka berempat tidak bisa merasakan keberadaan Luan, mereka berempat secara bersamaan memutuskan untuk menarik pohon ilahi mereka dan melepaskan bola untuk melihat situasi di dalam. Namun, saat mereka hendak menarik kekuatan mereka, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Mereka berempat menemukannya pada saat yang sama dan melihatnya pada saat yang sama. Luan Luan berdiri di tanah dan memandang mereka berempat dengan ekspresi serius. Sulit Akan sulit bagi mereka berempat untuk mengalahkan Luan, tapi akan lebih sulit lagi bagi Luan untuk mengalahkan mereka berempat. Di langit, Raja Surgawi semua melihat ke arah Luan. Alasan kenapa mereka bisa mengalahkan klan Kang terakhir kali adalah karena Luan berhasil mendekati mereka, dan alasan kenapa Luan bisa mendekat adalah karena dia telah menekan dinding es yang dalam dan menghancurkan ketiganya. Mereka ke dalam tanah. Namun, situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi pada mereka berempat. Itu bukan karena mereka berempat telah memperoleh pengalaman, tetapi karena pohon ilahi penopang langit tidak dapat membentuk area seluas itu tanpa perlindungan apapun, dan itu tidak akan memberi Luan kesempatan untuk menghancurkan mereka berempat ke dalam tanah. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka berempat benar-benar berada di bawah tanah, jenis tanah ini dianggap sebagai rumah klan Liu. Di tanah seperti ini, pohon ilahi penopang langit milik klan Liu masih bisa bergerak bebas, tidak ada bedanya dengan di langit. Tidak dapat meminjam kekuatan keempatnya untuk menjebak mereka, dan Luan tidak dapat mendekat, bagaimana mungkin Luan masih memiliki peluang untuk menang. Tidak hanya semua penonton di langit yang merenung, tapi begitu pula Luan. Melalui serangannya, dia memperoleh lautan api yang membentang puluhan ribu kaki, serta pohon ilahi yang mencapai langit yang terjalin dengan mereka berempat. Meskipun pohon dewa ini dapat dipisahkan, kekuatan yang telah dilepaskan tidak dapat diambil kembali. Saat mereka berempat melepaskan lebih banyak kekuatan, hal-hal yang bisa dia gunakan juga meningkat. Tapi, bagaimana dia memanfaatkan hal-hal ini? Sampai saat ini, bahkan Luan belum menemukan ide yang bagus. Saat ini, nih, Liu dan tiga orang lainnya pindah. Mereka berempat segera menyerang Luan. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan puluhan pohon dewa untuk menyerang Luan. Bukan itu saja, lusinan pohon dewa tiba-tiba mengeluarkan titik cahaya hijau muda yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya ini tidak mengarah langsung ke Luan. Sebaliknya, mereka menembak ke segala arah. Mereka seperti bidadari surga yang menaburkan bunga. Jarak terjauh yang mereka capai adalah 50 ribu kaki. Mereka menyelimuti seluruh tanah, dan kemudian, mereka tenggelam ke dalam tanah. Apa ini tadi? Mata Luan menjadi dingin. Kekuatan semacam ini yang tidak menyerangnya membuatnya semakin khawatir. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah menangani pohon ilahi yang mencapai langit ini. Luan segera mundur, dan banyak pohon ilahi yang mencapai langit di depannya berat tempat di mana dia baru saja berada. Ledakan. Pohon suci yang mencapai langit tenggelam ke dalam tanah dan bergerak cepat di dalam tanah. Langit yang mencapai pohon ilahi di belakang terus menyerang ke arah Luan. Kecepatan pohon ilahi yang mencapai langit sangat lambat. Luan hampir tidak bisa melihat mereka dengan jelas, yang berarti mereka berempat melakukannya dengan sengaja. Yang mereka inginkan hanyalah berurusan dengan Luan, bukan memaksa Luan untuk terus berteleportasi. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menjatuhkan Luan. Misalnya, mereka setidaknya baru saja kai Luan. Meski cederanya tidak serius, itu sudah merupakan sebuah langkah maju. Hanya dengan menggunakan kekuatan semacam ini yang diyakini Luan bisa diatangani untuk terus menyerang, barulah mereka bisa membuat Luan bersedia menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan secara bertahap menang. Ledakan. 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 Pohon ilahi yang mencapai langit terus menerus menghantam tanah, dan sosok Luan mundur dengan cepat. Ketika 20 pohon ilahi yang mencapai langit memasuki tanah, pohon ilahi yang mencapai langit pertama yang memasuki tanah tiba-tiba pecah dari tanah. Bersama dengan pohon ilahi yang mencapai langit di atas, mereka menyerang Luan dari atas dan bawah. Luan secara alami waspada terhadap tanah, jadi tidak mengherankan jika pohon suci yang mencapai langit di bawah tanah akan muncul. Dia terus menghindari beberapa pohon ilahi yang mencapai langit, dan pada saat ini, kecepatan semua pohon ilahi yang mencapai langit tiba-tiba meningkat. Semuanya tiba di atas Luan dan menabrak Luan. Apa maksudnya ini? Mata Luan menjadi dingin saat melihat ini. Selama dia menghindar ke dalam tanah, dia bisa menghindari semua pohon ilahi yang mencapai langit, dan semua pohon ilahi yang mencapai langit akan melewatinya. Ini berarti tidak ada kekhawatiran. Dengan kekurangan yang begitu jelas, Luan tidak percaya mereka berempat akan melakukan kesalahan seperti ini. Dengan kata lain, mereka berempat sengaja menciptakan kelemahan untuk memancingnya ke bawah tanah. Klan Roh dan Klan Kang tidak ingin Luan bersembunyi, tapi mereka berempat memikat Luan ke bawah tanah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan titik cahaya tadi? Luan dengan cepat merenung dan memutuskan untuk pergi ke bawah tanah. Ledakan. Sosok Luan dengan cepat tenggelam ke dalam tanah, dan pohon ilahi yang mencapai langit runtuh dari atas kepala Luan. Mereka menusuk tanah secara miring, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tapi tidak seperti penghalang es misterius, pohon surgawi yang mencapai langit ini memiliki celah yang besar, dan dia bisa terbang keluar melalui celah tersebut. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat tapi dia tidak berhenti. Ia rela mengambil resiko, namun bukan berarti ia akan berdiam diri dan menunggu kekuatan lawannya terbentuk. Benar saja, ketika Luan memasuki tanah, tiba-tiba, di area di mana dia berada, banyak titik cahaya menyala. Benar sekali, itu adalah titik lampu hijau muda yang baru saja memasuki tanah. Titik cahaya ini sepertinya telah diaktifkan, dan dengan cepat meledak dengan kekuatan yang besar. Kekuatan memenuhi tanah, yang berarti seluruh tanah ditutupi oleh persepsi, seolah-olah tanah itu tidak ada. Kemampuan persepsi yang kuat di bawah tanah memungkinkan mereka berempat segera merasakan lokasi spesifik Luan. Mereka berempat dengan cepat bergerak di atas posisi Luan, berdiri di atas pohon ilahi yang mencapai langit di permukaan tanah. Mereka masih menjaga jarak yang benar-benar aman dari Luan, dan melepaskan pohon ilahi yang mencapai langit untuk menyerang ke arah tanah. Dengan pohon ilahi yang mencapai langit memisahkan mereka, mereka berempat berani berada dalam jarak seribu kaki dari Luan. Mereka pastinya tidak takut kalau Luan akan menggunakan lusinan pohon ilahi yang mencapai langit untuk menyerang ke depan, atau mereka pasti akan mati. Ini juga merupakan saat Luan paling dekat dengan mereka berempat. Hanya seribu kaki saja sudah cukup bagi Luan untuk merasakan bahwa sebuah kesempatan telah tiba. Ledakan. Mereka berempat bekerja sama untuk melepaskan pohon ilahi yang mencapai langit yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembak jatuh dari atas seperti anak panah, menutupi tanah setinggi tiga ribu kaki di sekitar Luan. Pohon surgawi yang mencapai langit seukuran anak panah ini sangat lebat, tetapi terlepas dari kecepatan atau kepadatannya, itu masih cukup bagi Luan untuk menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Dan Luan juga melakukan persis seperti yang mereka berempat pikirkan, segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Mereka berempat sangat gembira. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Ini adalah gagasan yang muncul bersama-sama oleh mereka berempat, tingkat tertinggi merebus katak dalam air hangat. Luan menghindar dengan kecepatan ekstrim di tanah, dan di bawah kendali mereka berempat. Kecepatan anak panah perlahan meningkat, membuatnya sulit untuk dirasakan, dan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Dan ketika Luan menyadari bahwa dia tidak dapat mengelak, bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatan kegelapan untuk berteleportasi, dia tidak dapat melakukannya, karena tidak ada cukup waktu. Jarak antar anak panah lebih pendek dari waktu teleportasi Luan. Jika dia menggunakannya dengan paksa, dia pasti akan terkena panah. Bukan saja dia tidak bisa melarikan diri, dia juga akan terluka di tempat. Namun, mereka berempat dengan cepat menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan teknik gerakan Luan. Anak panah dari pohon ilahi yang mencapai langit yang jatuh seperti hujan lebat semuanya berhasil dihindari oleh Luan satu persatu. Kita harus tahu bahwa ini masih ada di lapangan. Tanah kurang lebih akan membatasi pergerakan Luan sampai batas tertentu. Dan ketika Luan menghadapi banyak anak panah, dia terus menghindar dalam jarak yang sangat kecil. Setelah menghindari puluhan anak panah, jangkauan pergerakannya tidak lebih dari sepuluh kaki. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik gerakan Luan. Tidak hanya itu, Luan masih terus maju ke atas. Dia sebenarnya ingin keluar dari tanah, seolah dia ingin menutup jarak dengan paksa dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan mereka berempat. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang memiliki teknik gerakan sekuat itu? Mereka berempat sangat terkejut. Untuk sesaat, mereka ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus meningkatkan kecepatan anak panah atau membiarkan Luan memasuki lusinan pohon ilahi yang mencapai langit dan mengalahkannya dalam satu gerakan. 3692 Teknik gerakan Luan juga dirasakan dengan jelas oleh para ahli alam Raja Surgawi. Karena itulah para ahli alam Raja Surgawi ini menyadari bahwa teknik gerakan Luan bukanlah batasnya selama pertempuran dengan klan Kang. Menakutkan Jika mereka bertarung di level yang sama, teknik gerakan mengerikan seperti itu sudah cukup membuat orang bergidik ketakutan. Bahkan mustahil bagi mereka untuk berpikir untuk menang. Pantas saja Luan tidak tertarik bertarung di level yang sama. Tidak heran Fuyu telah menetapkan levelnya. Kalau tidak, tidak perlu bertengkar sama sekali. Jika mereka berada di level yang sama, apalagi empat, meski lebih banyak, mereka tidak mengira Luan akan kalah. Melihat Luan melawan arus, mereka berempat saling memandang. Liu Ji segera berkata, biarkan dia keluar. Begitu dia memasuki pohon dewa, jangan menahan diri dan melancarkan serangan mendadak. Hancurkan dia dalam satu serangan. Mendengar ini, mata mereka bertiga langsung berubah dingin. Mereka tidak perlu pulih. Mereka berempat tanpa ini pada saat yang sama tanpa bertambah. Di bawah serangan itu, sosok Luan dengan cepat keluar dari tanah dan bergegas melewati celah di pohon dewa. Itu datang. Kecepatan anak panah tadi mungkin menyebabkan Luan menjadi inersia dan ledakan kekuatan yang tiba-tiba akan menyebabkan Luan terjatuh, menyebabkan Luan menjadi bingung. Segera, pohon dewa di bawah kendali mereka berempat mengamuk. Pohon dewa yang semula menembakkan anak panah ke bawah tiba-tiba menjulurkan lengan panjangnya ke bawah. Setiap lengan berdiameter satu kaki, dan lebar telapak tangan hanya dua kaki. Ribuan telapak tangan langsung menuju ke arah Luan, dan kecepatan telapak tangan sebenarnya jauh lebih cepat daripada anak panah. Kecepatan telapak tangan langsung melebihi garis pandang Luan. Jika Luan hanya mengaktifkan alam dewa iblis dalam keadaan normalnya, dia tidak akan bisa menangkap keberadaan serangan ini, bahkan jika itu hanya bayangan. Namun, saat Luan bergegas keluar dari tanah, dia segera mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Jaraknya sudah dalam jarak 3.000 kaki. Ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya, jadi dia harus memanfaatkannya. Karena itu, Luan, yang kekuatannya meroket, hampir tidak bisa melihat bayangan setelah serangan ini. Ketika dia melihat bayangan ini, mata Luan segera menjadi sangat serius. Itu terlalu cepat dan padat. Telapak tangan ini tidak memiliki cukup ruang bagi seseorang untuk melewatinya. Mereka menutupi langit dan bumi, dan tidak ada titik buta sama sekali. Yang lebih parahnya adalah dia tidak bisa membentuk kekuatan kegelapan di sekelilingnya, dan dia tidak bisa bergerak cepat untuk menghindar. Karena itu, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia harus menerima serangan itu. Akui kekalahan. Tidak, pemikiran seperti itu tidak akan pernah muncul di lautan kesadaran Luan. Bahkan jika dia kalah, pastilah seorang kultifator alam Raja Surgawi yang akan menghentikan pertempuran. Dia tidak akan pernah mengaku kalah. Sama seperti di medan perang, para penggarap spirit raceh tidak akan berhenti hanya karena dia berbicara. Bahaya semacam ini adalah arti sebenarnya dari tantangan Luan. Dia mengerutkan kening dan segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia memilih telapak tangan dan meninju. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan apapun, tinju yang dipenuhi kekuatan tulang naga kekaisaran masih menghancurkan telapak tangannya dan bahkan lengannya meledak. Ribuan telapak tangan, Luan masih bisa melawan kekuatan telapak tangan yang tersebar. Namun, setelah telapak tangan ini meledak, bukan berarti Luan telah menemukan celah. Karena masih banyak pohon palem di belakangnya, dan lapisan demi lapisan pohon palem turun menuju Luan. Luan, yang baru saja meninju, bahkan tidak sempat meninju untuk kedua kalinya sebelum telapak tangannya tiba di depan Luan. Luan hanya bisa buru-buru menggunakan tangan kirinya untuk memblokir di depannya, membiarkan telapak tangannya mengenai lengan kirinya. Bang! Telapak kayu ilahi menghantam lengan kiri Luan dengan keras. Pada saat yang sama, telapak kayu ilahi mengencang dan langsung mengunci lengan kiri Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera mencoba melepaskan diri dari lengannya. Lengan kirinya mengerahkan kekuatan, dan pergelangan tangannya berputar untuk mengunci lengan kayu ilahi. Di saat yang sama, dia meninju dengan tangan kanannya, langsung mengenai bagian depan lengannya. Bang! Lengan kayu ilahi meledak, tapi telapak tangan yang mengunci Luan masih ada di sana. Pada saat yang sama ketika Luan bergerak, telapak tangan di sekitarnya sudah menyerang Luan dari segala arah. Adegan ini seperti ketika Luan pernah melampaui batas alam Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya menariknya. Menghadapi situasi seperti itu, telapak tangan terdekat berjarak kurang dari dua kaki dari Luan. Siapapun akan merasa putus asa. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia mengaktifkan kekuatannya lagi, dan kali ini, dia melepaskan Black Ice. Benar sekali, Black Ice lebih keras dari Mystic Ice. Ia memiliki dua kekuatan ekstrim yaitu kematian dan es dalam pada saat yang bersamaan. Namun meski begitu, Black Ice yang panjangnya kurang dari satu kaki langsung dihantam oleh Divine Wood Palem yang kuat. Di bawah hantaman keras dari Divine Wood Palem, Black Ice segera meledak. Itu juga menimbulkan dampak yang kuat pada Luan, yang berada di dalam Black Ice. Bang! Tulang dan organ tubuh Luan bergetar hebat. Kidan darahnya bergejolak, menyebabkan setegup darah mengalir ke mulut Luan. Darah yang mengalir deras ke mulutnya menyebabkan mata Luan langsung menjadi dingin. Dia memanfaatkan momen ketika es hitam meledak untuk memuntahkannya. Setelah itu, Luan menatap bola darah itu. Ketika bola darah mencapai lututnya, dia melihat bola darah itu meletus dengan cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Ledakan. Bola darah meledak, dan kekuatan ledakannya benar-benar memaksa telapak tangan di sekitarnya mundur dua kaki. Melihat pemandangan ini, semua ahli alam Raja Surgawi di dunia gemetar. Sungguh kejam. Luan ini sangat kejam pada dirinya sendiri. Sebuah bola darah menggunakan pengorbanan darah, tapi yang pertama menanggung beban terbesar bukanlah telapak tangan, tapi Luan sendiri. Tanpa pertahanan apapun, dia menderita ledakan pengorbanan darah dari jarak dekat. Segera, tubuh Luan terkena dampak yang parah. Ledakannya terjadi di lututnya, menyebabkan tubuh Luan langsung meledak ke atas. Energi kematian yang menakutkan langsung menyebabkan mereka berempat kehilangan persepsi mereka tentang Luan, tapi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya hanya dipaksa mundur dua kaki. Mereka berempat segera mendorong telapak tangan mereka ke arah tengah dengan sekuat tenaga, dan sejumlah besar energi kematian di dalamnya keluar dari celah di antara jari-jari mereka. Tekanan besar segera terbentuk dalam jarak dua kaki, tetapi tidak peduli seberapa besar tekanannya, itu memberi Luan waktu untuk mengatur nafas. Luan sudah memiliki ruang untuk berteleportasi melalui kekuatan kegelapan, tapi masalahnya adalah apa yang bisa dia lakukan setelah berteleportasi. Semuanya kembali ke titik semula, dan pertempuran dimulai lagi dari jauh. Setelah mengaktifkan batas alam dewa iblis, konsumsi Luan mulai meningkat. Namun, keempatnya menggunakan daya yang jauh lebih sedikit, sehingga mereka mampu membelinya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dalam ruang sempit enam meter, Luan sepenuhnya mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya, dan kemudian dia meledakan tinjunya ke atas. Ledakan. Lampu merah langsung meletus, menghancurkan telapak tangan di atas. Dalam keadaan ini, kekuatan yang dihasilkan oleh breaking down milik Luan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat telapak tangannya, tebalnya hanya satu kaki. Mereka jelas bukan tandingan breaking down. Lampu merah dengan paksa keluar dari ribuan telapak tangan dan menghantam pohon ilahi pendukung langit di atas. Luan segera menggunakan terowongan ini untuk terbang ke atas, ingin segera keluar dari pengepungan ribuan pohon palem. Anda ingin terburu-buru seperti ini. Itu hanya angan-angan. Segera, ratusan pohon palem dengan cepat mengejarnya, dan pohon ilahi penopang langit dengan diameter 300 kaki masih menjulurkan telapak tangannya ke bawah. Meskipun Luan berjarak kurang dari 200 kaki dari pohon ilahi penopang langit, telapak tangan ini akan menghentikan Luan sepenuhnya. Jalan buntu. Siapapun akan mengira itu adalah jalan buntu Jika Luan memiliki banyak atribut ekstrim dan bahkan kekuatan kegelapan yang tak terduga, dengan rasa ilahi dari Raja Surgawi, mereka tidak dapat memikirkan apa yang dapat dilakukan Luan. Memang itulah yang terjadi, ketika dia melihat banyak telapak tangan menjulur ke bawah dari pohon ilahi penopang langit, hati Luan tenggelam. Dia awalnya berencana menggunakan kekuatan reaking daun untuk menempelkan api suci sembilan surga ke permukaan pohon ilahi pendukung langit untuk merusak permukaannya dan mencegahnya melepaskan telapak tangannya ke bawah. Namun, nampaknya kerusakan pada permukaan pohon ilahi penopang langit sama sekali tidak menghalangi perluasan telapak tangan. Telapak tangan di depan bahkan menamparkan api yang menempel. Atribut kayu memiliki umur tertentu. Inilah perbedaan terbesar dari tujuh atribut lainnya. Hidup tidaklah tetap dan dapat diubah. Justru karena itulah terjadi terlalu banyak perubahan. Melihat telapak tangan turun dari langit dan telapak tangan lainnya dengan cepat menyerangnya, dia kini berada di ujung tali. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Sambil mengerutkan kening, Luan segera menggunakan kekuatan kegelapan dan menghilang dari tempatnya. 3693 Ledakan Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Selain api suci, es misterius, dan kekuatan gelap, tidak ada yang lain. Telapak tangan saling bertabrakan, menyebabkan empat orang di pohon dewa gemetar. Mereka bahkan menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Mereka tidak menyangka Luan masih bisa melarikan diri. Adegan Luan menggunakan kekuatan gelap untuk berteleportasi jelas terlihat oleh semua Raja Surgawi. Segera, Raja Surgawi juga menemukan bahwa Luan telah muncul di pinggiran lautan api. Kurang dari 200 kaki di sebelah kanan posisi Luan terdapat lautan api yang masih menyala dengan ganas. Meskipun Luan baru saja mengambil setengah dari api dari lautan api, pohon dewa yang terbakar dengan cepat mengisi kembali apinya. Di samping lautan api yang berkobar, Luan menggunakan sedikit kekuatan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat keempat orang di kejauhan. Sulit. Terlalu sulit. Dia tidak bisa menemukan cara untuk melarikan diri sekarang. Jika dia tidak menggunakan teleportasi spasial untuk pergi, dia akan benar-benar ditangkap oleh keempat orang itu dan dikalahkan saat itu juga. Bagaimana dia bisa bertarung? Luan memandangi pohon dewa besar di kejauhan. Tanpa bisa mendekat, mustahil baginya untuk bertarung melawan empat orang itu. Tanggapan keempat orang itu jauh lebih masuk akal dibandingkan tiga orang dari klankang. Apalagi mereka berpisah. Bahkan jika dia bisa menggunakan beberapa metode untuk menerobos salah satu dari mereka, pihak lain akan segera bergegas membantunya. Bahkan Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dua lawan dalam waktu sesingkat itu. Mata merah darah di mata Luan telah meredup dan dia telah kembali ke keadaan normal para dewa iblis. Dalam waktu singkat dia telah memaksimalkannya, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Sekarang, kekuatannya kurang dari 40 persen. Ditambah dengan luka di tubuhnya, kemampuan bertarung sebenarnya hanya akan lebih rendah. Segera, empat orang di pohon dewa juga menemukan lokasi Luan. Kedua belah pihak terpisah lebih dari 200 ribu kaki. Mereka berempat tidak memilih untuk bergegas menuju Luan karena mereka tahu bahwa Luan dapat menggunakan teleportasi spasial untuk pergi. Terlebih lagi, mereka tidak ingin bertarung di dekat lautan api. Sejujurnya mereka berempat merasa sangat malu. Itu empat lawan satu, dan kekuatan Luan sangat rendah. Bukan hanya mereka tidak berani mendekatinya, mereka bahkan tidak berani pergi ke tempat yang ada ancaman sekecil apapun. Mereka hanya menunggu Luan menyerang. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun, untuk menang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, meskipun itu memalukan. Itu lebih baik daripada kehilangan muka dan bertukar petunjuk pada saat yang bersamaan. Karena itu, mereka berempat berdiri di atas pohon ilahi penopang langit dan tidak pergi. Pada saat yang sama, mereka memulihkan energi mereka yang terkuras. Kempatnya tidak menghabiskan banyak energi. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 80 persen kekuatan mereka, dan mereka tidak terluka sama sekali. Dibandingkan dengan situasi Luan, perbedaannya seperti langit dan bumi. Sudah waktunya untuk mengakui kekalahan. Para penonton panggung Raja Surgawi semuanya melihat ke arah Luan. Kenyataan telah membuktikan bahwa selama orang yang berkuasa menangani situasi dengan baik, mustahil bagi Luan untuk menang melawan mereka berempat. Jika itu pertarungan satu lawan satu, meski musuh lebih kuat, akan ada batas kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Ada kemungkinan untuk menemukan kekurangan dan celah, tetapi mereka berempat tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Tidak ada gunanya terus bertahan. Lebih baik mengakui kekalahan. Tidak ada yang akan meremehkan Luan karena ini. Pada saat ini, Luan juga berpikir untuk mengakui kekalahan di dalam hatinya. Namun, dia masih ingin melakukan upaya terakhir. Jika upaya ini gagal, tidak akan banyak energi yang tersisa di tubuhnya, bahkan tidak 10%. Pada saat itu, meskipun dia tidak mengaku kalah, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Suara mendesing. Di bawah pengawasan penonton, sosok Luan sekali lagi menghilang di tempat, menyebabkan mata semua penonton di langit bergetar. Terutama para ahli panggung Raja Surgawi, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini belum selesai. Luan sepertinya bukan orang yang keras kepala. Mengapa dia terus berjuang? Suara mendesing. Sosok Luan langsung muncul, dan posisi kemunculannya kali ini menyebabkan banyak ahli panggung Raja Surgawi yang segera menemukan sosoknya menarik nafas dalam-dalam. Tepat di atas mereka berempat, pada ketinggian 30 ribu meter, sama tingginya dengan klan Hachiko. Setelah mengetahui bahwa Luan telah menghilang, empat orang yang mencarinya dengan cepat menemukan Luan di atas kepala mereka. Mereka hanya menggunakan energi spasialnya untuk menghancurkan ruang dalam radius 60 ribu meter. Ruang di langit di atas mereka belum dihancurkan, jadi Luan memang bisa berteleportasi ke sana. Tekanannya luar biasa besar. Sudah ada kekuatan yang sangat kuat di sini, dan tekanan yang diberikannya pada Luan sangat kuat. Keempat orang di tanah memandang Luan di langit. Mereka berempat tidak meninggalkan pohon dewa dan bergegas ke langit, karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Terlalu berbahaya pada ketinggian 30 ribu meter. Bahkan mereka berempat pun tak berani bertindak gegabuh. Di bawah tatapan semua orang di dunia, Luan tidak berhenti setelah berteleportasi. Sebaliknya, dia segera mengambil tindakan dan memberi tahu semua orang apa yang akan dia lakukan. Dengan Luan sebagai pusatnya, kekuatan kegelapan melonjak dengan liar dari tubuhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga langsung mencakup area seluas lebih dari 3 ribu meter. Itu seperti awan gelap besar yang menutupi langit dan menelan Luan sepenuhnya. Energi gelap terus menyebar di langit, dan tak lama kemudian, meliputi area seluas 20 ribu meter. Dari sudut pandang empat orang di tanah, energi gelap ini berbentuk datar. Ini karena dasar energi gelap itu datar dan tidak ada tonjolan. Namun, di mata anggota klan Hachiko, energi gelap ini berbentuk silinder. Benar sekali, energi gelap berhenti menyebar setelah mencapai area seluas 20 ribu meter. Namun tidak menyebar ke atas. Energi gelap sebenarnya menyebar dengan paksa ke atas, yaitu menuju ke arah Hanyu. Saat ini terjadi, ribuan orang di langit langsung gemetar. Apa yang Luan coba lakukan? Semua penggarap alam surga melihat pemandangan ini dengan kebingungan, sementara semua penggarap alam Raja Surgawi mengerutkan kening dan dengan cepat memikirkan sesuatu. Jika apa yang mereka pikir benar, apakah Luan gila? Bahkan kepala klan Fu, Fu Yang, melihat pemandangan ini dengan alis berkerut. Di matanya, Luan sebenarnya mencoba meminjam kekuatan Hanyu untuk menyerang empat orang di bawah dengan paksa. Benar, itulah yang dipikirkan Luan. Faktanya, Luan telah memikirkan masalah ini sejak lama setelah dia memasuki alam surga. Dalam pertempuran, seseorang harus menggunakan semua kekuatan yang kuat, dan kekuatan Hanyu adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia selalu bertanya-tanya apakah dia bisa meminjam kekuatan Hanyu untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Luan juga melakukan beberapa upaya selama kultifasinya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko terlalu banyak. Bagaimanapun, kekuatan Hanyu terlalu kuat, dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia hancur berkeping-keping. Selama kultifasinya, dia tidak memiliki kultifator rilem Raja Surgawi yang melindunginya, jadi dia tidak berani bergerak dengan santai. Namun, sekarang berbeda, ada banyak pembudidaya alam Raja Surgawi yang hadir untuk melindungi keselamatannya. Karena itulah dia ingin menguji idenya secara menyeluruh dan melihat apakah idenya benar-benar efektif. Ada dua cara untuk meminjam kekuatan Hanyu. Yang pertama adalah menghancurkan secara paksa lapisan pelindung yang dibentuk oleh kekuatan bintang. Itu seperti membuat lubang, membiarkan kekuatan Hanyu mengalir masuk dan menciptakan kekuatan yang kuat. Namun, gagasan ini mustahil. Fakta bahwa kekuatan bintang dapat melawan kekuatan Hanyu dan bahkan mengusirnya berarti kekuatan bintang cukup kuat. Pertarungan antara para penggarap alam surga hanya dapat menyebabkan kekuatan bintang-bintang menjadi kacau, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia perlu meminjam kekuatan Hanyu? Metode lainnya adalah apa yang ingin dilakukan Luan sekarang. Dia ingin meminjam kekuatan ruang untuk membentuk lorong besar dan langsung mentransfer kekuatan Hanyu dari atas. Pertama, dia menggunakan kekuatan kegelapan untuk membentuk pilar. Namun, itu hanyalah kekuatan kegelapan tanpa aturan dan tidak membentuk aturan tata ruang. Kekuatan kegelapan meluas hingga batasnya dan kemudian turun hingga di atas kepala keempat orang itu. Kemudian, ia langsung membentuk aturan tata ruang dan langsung mentransfer kekuatan Hanyu dari atas ke bawah. Kekuatan kegelapan Hanyu terlalu kuat, dan kekuatan kegelapan Luan tidak dapat mendukungnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mentransfer kekuatan yang mengandung kekuatan Hanyu dan kekuatan bintang. Namun, meski begitu, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dilepaskan Luan sendiri. Selama kekuatan kegelapan bisa mendukungnya dalam sekejap, itu sudah cukup. Karena itu, ketika kekuatan kegelapan meluas ke atas hingga batasnya, ia mulai meluas ke bawah. Keempat orang yang tidak bisa melihat situasi di atas mereka sama sekali hanya mengira bahwa kekuatan kegelapan tiba-tiba turun dari langit dan menyerang mereka. Serangan Luan juga merupakan peluang bagi keempat orang tersebut. Tidak mudah bagi Luan untuk memilih mengambil inisiatif menyerang lagi. Mereka tidak dapat menyerang terlebih dahulu dan akan menunggu hingga jarak 30 ribu hingga 40 ribu kaki darinya sebelum menyerang. Bukan karena mereka ceroboh. Faktanya, jarak ini sudah menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai Luan. Kekuatan kegelapan bergulir ke bawah dan secara bertahap menyempit hingga diameter sekitar 10 ribu kaki. Namun, itu masih cukup untuk menyelimuti keempat orang tersebut. Ketika kekuatan kegelapan mencapai 30 ribu kaki di atas kepala mereka, keempat orang itu segera mengerahkan semua kekuatan di tubuh mereka dan melepaskan pohon surgawi pendukung ilahi yang langsung menuju ke kekuatan kegelapan di atas mereka. Pada saat ini, Luan, yang tingginya ribuan kaki di langit, juga bergerak. Dia bergerak, bukan karena dia mengetahui serangan ketiga orang itu, tapi karena kekuatan kegelapan telah meluas hingga batas kendalinya. Kemudian, Luan tiba-tiba mengaktifkan alam dewa iblis dan memaksimalkannya. Dia memobilisasi kekuatan kegelapan dengan sekuat tenaga dan menciptakan aturan tata ruang. Karena itu, Ledakan. Kekuatan yang tak terbayangkan muncul, mengguncang langit dan bumi. 3694. Ledakan. Pemandangan yang tak terlupakan muncul di hadapan semua ahli alam surgawi. Seluruh dunia bergemuruh, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari bawah kekuatan gelap, langsung menuju ketiga orang di bawah. Seolah-olah dunia telah kehilangan dukungannya, kekuatan alam semesta luas bergeser di jalur ini, bergerak dari titik tertinggi 15 ribu kaki ke 30 ribu kaki. Sebuah kekuatan besar mengalir, langsung menuju ketiga orang itu. Kekuatan alam semesta luas dan kekuatan bintang saling terkait, dan kekuatan tiba-tiba itu langsung melebihi kapasitas kekuatan bintang di ketinggian 30 ribu kaki, langsung menuju keempat orang di bawah. Mereka berempat bahkan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan pohon dewa untuk menyerang kekuatan gelap. Iya, menyerang, bukan bertahan. Lusinan pohon dewa benar-benar mengarah langsung ke kekuatan gelap seperti pilar yang menopang langit. Serangannya sangat kuat, tapi mereka berempat tidak menyangka serangan itu akan benar-benar runtuh. Kekuatan yang muncul dari kekuatan gelap benar-benar padat dan menyebar. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan alam semesta luas. Pohon ilahi penopang langit meledak di tempat, seolah-olah telah dihancurkan. Ledakan. Pohon dewa hampir hancur berkeping-keping. Luasnya kekuatan alam semesta luas jauh melampaui imajinasi, dan bahkan kekuatan alam semesta luas yang lebih besar lagi meledak ke arah empat orang melalui celah di antara pohon dewa. Benar sekali, kekuatan yang dapat ditransfer oleh kekuatan gelap sebenarnya jauh lebih besar daripada kekuatan gelap itu sendiri. Kekuatan ruang berbeda dari kekuatan normal karena aturan ruang adalah aturan umum di alam semesta luas, dan merupakan kekuatan penting di seluruh alam semesta luas. Sama seperti bagaimana Luan dapat menggunakan transfer ruang untuk mentransfer dirinya dan dua ahli alam surgawi pada saat yang sama, dan ahli alam surgawi yang dia transfer bahkan bisa lebih kuat darinya. Inilah stabilitas aturan ruang angkasa. Ruang di ketinggian 15 ribu kaki sangat stabil. Luan hanya perlu menggunakan kekuatan kegelapan untuk menstabilkan ruang itu sendiri dan mengubah hukumnya. Itu seperti menyiapkan dua formasi teleportasi dengan hukum yang sama di kedua sisi, mentransfer kekuatan dari atas ke bawah. Namun, kekuatan-kekuatan alam semesta luas juga jauh melampaui imajinasi Luan. Kekuatan-kekuatan alam semesta yang luas membuat kekuatan gelap yang dilepaskan oleh Luan tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu di bagian bawah. Bagaimanapun, jarak 30 ribu kaki tidak stabil seperti jarak 15 ribu kaki. Saat kekuatan alam semesta luas berpindah, ia menghancurkan ruang di bawah dan juga menyebabkan kerusakan serius pada Luan yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kekuatan gelap. Bang! Tubuh Luan bergetar hebat. Organ dalam dan darahnya kacau. Keadaan alam Dewa Iblis menurun dengan cepat. Di bawah kendali kekuatan gelap, alam Dewa Iblis tidak lepas kendali. Tapi hanya dengan gerakan ini, Luan hanya memiliki 10 persen kekuatannya tersisa. Tapi, itu sudah cukup. Jarak 3 ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata di bawah kekuatan alam semesta yang luas. Bahkan jika kekuatan alam semesta luas yang luas bercampur dengan energi bintang dalam jumlah besar dan bukan kekuatan alam semesta luas murni, itu masih cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi keempatnya. Mereka berempat mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk menciptakan celah karena mereka tidak menyangka Luan bisa melancarkan serangan secepat itu. Tingkat penurunan kekuatan alam semesta luas bahkan lebih cepat daripada kecepatan mereka berempat melepaskan kekuatan mereka. Belum lagi menghindar, mereka berempat bahkan tidak punya cukup waktu untuk meningkatkan pertahanan mereka. Raja Surgawi dari Klan Fu tidak bergerak. Ledakan. Kekuatan alam semesta luas menghantam dengan gaga berani, langsung mengenai pertahanan rapuh yang baru saja mereka empat bangun, menyebabkan mereka meledak di tempat. Belum lagi pertahanannya, bahkan pohon dewa raksasa di bawah mereka berempat dihancurkan oleh kekuatan alam semesta. Semuanya meledak, dan pohon dewa itu tenggelam 50 ribu kaki ke dalam tanah, berubah menjadi reruntuhan. Gemuruh. Petik 2.2. Ledakan keras itu sangat kontras dengan keheningan mematikan yang dialami para ahli alam surga Klan Hachiko. Semua ahli alam surga memandang dengan kaget. Apakah ini kekuatan yang bisa dilepaskan Luan dengan kekuatannya saat ini? Belum lagi prajurit Heaven Tier lainnya, bahkan Fuyu pun sangat terkejut melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengetahui kekuatan Luan lebih baik darinya. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan Luan, tapi dia tidak mengharapkan hasil sekuat itu. Menakutkan. Para Raja Surgawi pun kaget bahkan merasa berat saat melihat pemandangan ini. Karena apa yang ditunjukkan Luan sekarang bukan hanya banyaknya atribut ekstrim yang dimilikinya, tapi juga imajinasinya dalam pertarungan. Kemampuan semacam ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari kekuatan seseorang. Adapun Raja Surgawi Klan Fu, mereka tidak mengambil tindakan untuk menghentikan ini. Meskipun serangan ini dapat melukai mereka berempat dengan parah, itu tidak cukup untuk membunuh mereka, dan bahkan mungkin tidak membuat mereka pingsan. Di mata Raja Surgawi Klan Fu ini, pertempuran belum berakhir dan masih bisa berlanjut. Kedua belah pihak terluka parah, dan kekuatan Luan hampir habis. Namun selama dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, pertarungan tersebut seharusnya tidak berakhir. Seperti dalam pertarungan dengan Sukuroh, menghadapi situasi seperti itu adalah hal yang normal. Seringkali, pertempuran tidak terjadi secara sepihak. Menghadapi situasi dengan baik adalah langkah paling penting. Di udara, energi gelap dengan cepat menghilang. Luan saat ini tidak mampu mempertahankan energi gelap dalam jumlah besar. Namun meski begitu, dia segera bergerak setelah melepaskan kekuatan penuh alam semesta dan terbang ke bawah di tengah energi gelap. Suara mendesing. Setelah tanah tenggelam 50 ribu kaki, sosok Luan terbang keluar dari energi gelap. Pada saat ini, dia berada sekitar 90 ribu kaki jauhnya dari pohon dewa yang kacau. Ruangannya kacau, dan dia tidak bisa bergerak. Dengan hanya 10 persen kekuatannya yang tersisa, dia hanya bisa terbang ke bawah dengan kecepatan penuh. Selama Raja Surgawi tidak menghentikan pertempuran, dia tidak akan berhenti. Luan melihat reruntuhan pohon dewa di bawah. Ia bahkan tidak melihat sosok keempat orang itu. Namun meski begitu, dia harus terbang menuju reruntuhan. Dia tidak sabar menunggu mereka berempat keluar. Jika tidak, dengan mereka berempat mengeluarkan kekuatan mereka, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pada jarak 90 ribu kaki, Luan turun dari langit dengan kecepatan penuh. Kempat orang klan Liu memang dihempaskan ke dalam reruntuhan pohon dewa. Kempatnya terluka parah dan pusing akibat pemukulan. Tapi selama mereka belum mati dan pertarungan belum berakhir, mereka berempat tidak akan terlalu peduli dengan luka mereka. Biarpun anggota tubuh mereka patah, mereka harus keluar dari reruntuhan dan terus bertarung. Mereka berempat tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Mereka harus berkumpul secepat mungkin. Karena itu, mereka berempat menahan luka dan rasa sakitnya. Mereka bahkan tidak menggunakan energi dalam tubuh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka bergegas keluar dari reruntuhan pohon dewa. Ledakan. Di antara mereka berempat, Liu Xi adalah orang pertama yang bergegas keluar dari reruntuhan pohon dewa. Pohon dewa raksasa itu didorong ke satu sisi dan sesosok tubuh terbang keluar dari sana. Karena luka-lukanya, darah Liu Xi berantakan dan kekuatannya berkurang drastis. Setelah Liu Xi turun secara tiba-tiba, Luan sudah bisa melihat sosoknya. Saat ini, Luan berjarak kurang dari 3.000 kaki dari reruntuhan pohon dewa. Dia segera mengubah arah dan bergegas menuju Liu Xi, yang pertama kali muncul. Liu Xi pun segera menemukan sosok Luan. Melihat Luan bergegas mendekat, Liu Xi yang terluka parah segera mundur dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan pertahanan pohon dewa yang tidak memiliki titik buta. Itu seperti tembok besar yang mengarah ke Luan. Luan tidak bisa menghindari tembok pertahanan dengan teknik gerakannya. Dan meskipun orang ini terluka parah, tingkat kekuatannya masih ada. Pohon dewa itu sangat keras. Dengan hanya 10% kekuatan Luan yang tersisa, dia tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Bahkan jika dia benar-benar mematahkannya dengan seluruh kekuatannya, 10% kekuatannya akan hampir habis seluruhnya. Pada saat itu, Luan akan menjadi orang cacat, tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Luan hanya dapat segera mengubah arah dan menginjak pertahanan pohon dewa. Setelah bergerak cepat pada pertahanan pohon dewa, dia mengubah arah dan langsung menuju orang kedua yang muncul. Orang kedua yang muncul adalah Liu Huayan. Kali ini, Luan sangat pintar. Dia bergerak maju mendekati reruntuhan pohon dewa dan melepaskan kekuatan gelap untuk menyembunyikan dirinya. Kekuatan gelap di langit yang belum menyebar menutupi langit dan matahari sehingga menyebabkan dunia menjadi gelap. Selain kegelapan ruang yang kacau, sangat sulit untuk mendeteksi kabut hitam yang mendekat dengan cepat. Sulit untuk dilihat dengan mata, tetapi dapat dideteksi dengan persepsi. Namun, masalahnya adalah tubuh orang tersebut terluka parah, dan darah di tubuhnya sangat kacau. Persepsinya juga sangat kacau, sehingga dia tidak mengetahui situasinya tepat waktu. Sebaliknya, Liu Huayan masih melihat pertahanan pohon dewa yang mengjulang di kejauhan. Dia mengira Luan sedang menyerang rekan satu timnya, jadi dia segera menyeret tubuhnya yang terluka parah ke arah rekan satu timnya. Dia tidak menganggap Luan sedang menyerangnya sama sekali. Keduanya saling berhadapan, satu dalam terang dan satu lagi dalam gelap. Ketika kekuatan gelap keluar dari tanah dan menyerang Liu Huayan, jarak antara mereka berdua kurang dari tiga puluh kaki. Melihat kegelapan yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi, Liu Huayan terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Namun, dia langsung bereaksi. Sudah terlambat baginya untuk mundur, jadi dia hanya bisa memblokir pohon dewa yang dilepaskan oleh kekuatan gelap. Namun, jaraknya terlalu dekat, meskipun cedera seriusnya tidak mempengaruhi kekuatan yang dia keluarkan, hal itu mempengaruhi kecepatan dia melepaskan kekuatan. Luan bahkan segera melarikan diri dari kekuatan gelap, menyebabkan pohon dewa yang menyerang kekuatan gelap segera kehilangan efeknya. Suara mendesing. Melewati pohon dewa, Luan berhasil mencapai jarak sepuluh kaki dari Liu Huayan. Dan ini juga merupakan pertarungan jarak dekat pertama yang akan dimulai sejak awal pertempuran ini. 3695 Liu Huayan terluka parah, yang menyebabkan kekuatannya melemah, termasuk kekuatan dan kecepatannya. Luan juga terluka parah. Selain itu, kekuatannya hanya tersisa 10%, yang juga menyebabkan kekuatan dan kecepatannya melemah. Namun, kuncinya adalah kemampuan Luan menahan rasa sakit sangat kuat. Melemahnya kekuatan dan kecepatannya terkait dengan kemampuannya menahan rasa sakit sampai batas tertentu. Lagi pula, sangat menyakitkan untuk mengangkat tangan dan kakinya saat dia terluka parah. Jika dia bisa mengabaikan rasa sakitnya sepenuhnya, dia bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Tidak hanya itu, berkurangnya kekuatan lawannya memungkinkan mata dan persepsi Luan menangkap pergerakan lawannya dengan jelas. Luan telah secara paksa mengaktifkan alam dewa iblis lagi. Meski hanya dalam keadaan normal, ia masih bisa dengan jelas menangkap sosok lawannya serta pukulan dan tendangannya. Mengalahkan 4 orang dengan 10% kekuatannya berarti Luan harus menggunakan trik dan tidak bisa bertarung langsung dengan 4 orang dengan terlalu banyak pukulan dan tendangan. Oleh karena itu, ketika Liu Huayan menendang Luan, Luan segera memilih menghindar ke samping. Pada saat yang sama, Luan mengayunkan tangan kanannya dan langsung menuju ke dada Liu Huayan. Pukulan dan tendangan Luan tidak terlalu kuat, tapi Liu Huayan tidak dapat menerima kerusakan seperti itu dalam kondisinya saat ini. Liu Huayan segera memblokir dengan tangan kirinya di depan dadanya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung menuju bahu Luan. Dia ingin mengontrol dan menahan Luan sebanyak mungkin agar rekan satu timnya dapat mendukungnya secepat mungkin. Pada saat ini, Liu Ji dan Liu Yangling juga bergegas keluar dari reruntuhan pohon ilahi. Keduanya segera menyadari situasi Liu Huayan dan segera bergegas mendukungnya dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Luan, yang sedang bertarung dengan Liu Huayan, tinjunya diblokir, tetapi lutut Luan mengenai dantian lawannya dengan keras. Saat Liu Huayan menendang, Luan sudah mengangkat lutut kanannya. Liu Huayan, yang sedang menendang, tidak dapat bertahan dari serangan dari bawah tepat pada waktunya. Jika tendangannya meleset dan kedua lengan menyerang pada saat yang bersamaan, itu berarti tubuh bagian bawah sudah benar-benar kehilangan kendali. Pukulan ini segera menyebabkan kerusakan serius pada dantiannya dan berdampak buruk pada organ dalam. Pada saat yang sama, Sanjiao-nya rusak, menyebabkan Liu Huayan mengeluarkan seteguk darah. Dengan tubuhnya yang terluka parah, kekuatan lengannya menurun secara alami dan dia tidak dapat meraih bahu Luan. Jika Liu Huayan tidak ingin menyerang dan melakukan serangan balik, dia tidak akan dikalahkan secepat itu. Tapi sekarang, dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan. Klan Liu bukanlah klan yang pandai dalam pertarungan jarak dekat. Segera bergerak. Siku kirinya mengenai wajah Liu Huayan, dan pada saat yang sama, tubuhnya melingkari punggung Liu Huayan. Dia ingin menyerang bagian belakang kepala Liu Huayan. Pukulan ini dapat merusak lautan kesadaran Liu Huayan secara serius dan membuat Liu Huayan pingsan. Liu Huayan menundukkan kepalanya dan menggunakan dahinya untuk menahan Siku Luan. Meskipun wajahnya tidak terkena, dia masih terluka parah. Namun, keuntungannya adalah dia kini mempunyai kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya sendiri. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Luan dalam pertarungan jarak dekat, dia segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Tidak peduli betapa kacau nyaki dan darah di tubuhnya, dia masih bisa melepaskan cabang langit kayu ilahi. Bang! Kayu langit cabang ilahi langsung muncul di permukaan tubuh Liu Huayan, seolah-olah tumbuh dari tubuh Liu Huayan. Itu membentuk tanaman merambat yang dengan cepat bergerak menuju Luan. Jelas sekali dia ingin mengikat Luan yang berada di dekatnya. Dengan cara ini, meskipun dia gagal karena cedera serius dan kehilangan kemampuan bertarung, Luan pasti tidak akan bisa melepaskan diri setelah diikat. Cukup bagi tiga orang lainnya untuk membunuhnya. Ternyata pilihan Liu Huayan sangat tepat. Ketika Luan melihat pohon ilahi ini muncul, bahkan Luan sempat mempertimbangkannya. Dia tidak tahu apakah harus terus menyerang Liu Huayan atau segera mundur. Namun, kekuatan Luan terletak pada kenyataan bahwa dia dapat membuat pilihan secepat mungkin dalam menghadapi suatu situasi, dan dia tidak ragu-ragu. Pilihan Luan adalah terus berjuang. Dia percaya bahwa selama dia menjatuhkan lawannya dengan cukup cepat, pohon ilahi yang muncul tidak akan mampu mengikat tubuh, tinju, dan kakinya tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Luan, yang berputar di belakang Liu Huayan, segera melayangkan pukulan ke belakang kepala Liu Huayan. Dan karena Liu Huayan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan pohon ilahi, dia kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bertahan. Bang! Pukulan itu mengenai bagian belakang kepala Liu Huayan. Penglihatan Liu Huayan segera berubah menjadi hitam, dan tubuhnya langsung lemas. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Meskipun pohon mengjulang ilahi yang telah kehilangan kendali mengelilingi tubuh Luan dan telah berkumpul dalam jumlah yang sangat kecil, mereka tidak menyelesaikan pengetatan terakhir. Jika Luan ragu-ragu sejenak, dia pasti sudah terjebak. Luan memegang kepala Liu Huayan dan dengan cepat terbang keluar dari celah di atas pohon ilahi, sementara tubuh Liu Huayan jatuh dengan cepat dan menabrak reruntuhan lagi. Liu Ji dan Liu Yangling, yang bergegas dengan kecepatan tinggi, melihat ini dan tubuh mereka gemetar. Mereka pasti tidak akan melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Keduanya, yang berjarak 8000 kaki dari Luan, segera menyerang. Dalam sekejap, energi hijau muda meledak. Dalam cahaya, pohon ilahi dengan cepat muncul dan langsung menuju Luan. Dan di bawah cahaya, reruntuhan pohon ilahi di tanah tampaknya telah mendapatkan kembali kendalinya. Cabang-cabang tumbuh dengan cepat di permukaan, seolah-olah itu telah menjadi hutan kecil. Serangan terkonsentrasi dari pohon ilahi dengan cepat menyelimuti Luan. Luan bahkan tidak bisa melihat sosok kedua orang itu di tengah penyerangan. Kecepatan serangannya sangat cepat. Di mata Luan, itu benar-benar kabur. Mata Luan sangat serius. Jika dia masih memiliki kekuatan, dia tidak akan takut. Tapi sekarang, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Jika dia menggunakan kekuatan di tubuhnya lagi, bahkan tangan dan kakinya akan kehilangan kekuatan menyerang yang cukup, sehingga dia tidak bisa menyerang. Suara mendesing. Luan hanya bisa bergerak cepat di atas reruntuhan pohon ilahi, mencoba yang terbaik menggunakan kekacauan dan kegelapan reruntuhan untuk menyembunyikan dirinya. Namun, Liu Ji dan Liu Yangling telah melihat bahwa nafas Luan sangat gelisah dan tidak stabil. Jelas sekali bahwa dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Di sisi lain, Liu Ji juga berbalik dari pertahanannya dan bersiap mengepung Luan bersama dua orang lainnya. Meskipun Luan telah mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di kegelapan dan bahkan melewati celah reruntuhan, dia hanya bisa lolos dari pandangan tetapi tidak bisa lolos dari persepsi. Mereka bertiga segera mengunci Luan, yang sedang bergerak cepat di reruntuhan dan mencari kesempatan untuk bersembunyi kapan saja, dan segera mengejarnya dengan sekuat tenaga. Ketika mereka bertiga berada sekitar 4.000 kaki dari Luan, mereka segera menyerang, menyerang pohon ilahi yang dilepaskan oleh Luan dengan sekuat tenaga. Ledakan Suara ledakan tidak datang dari tempat persembunyian Luan, karena pohon ilahi mereka belum tiba. Ledakan sesungguhnya datang dari tempat sekitar 300 kaki dari Liu Ji dan Liu Yangling. dari reruntuhan dan langsung menuju mereka berdua. Itu adalah Luan. Mereka bertiga hanya merasakan tubuh energi yang dibentuk oleh kendalinya atas kekuatan gelap. Persepsi bisa saja menipu. Dengan ketelitian Luan dalam mengendalikan energinya, dia bisa menjangkau lebih jauh lagi, apalagi 3.000 kaki. Mereka berdua yang menyerang dengan sekuat tenaga jelas terkejut saat melihat Luan bergegas mendekat. Mereka segera berhenti dan bersiap untuk melawan Luan. Faktanya, jika Luan memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa melepaskan kekuatan gelap yang kuat pada saat yang sama untuk mencegah mereka berdua mengetahui keberadaannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu saat ini. Dia hanya bisa bergegas maju seperti ini. Jarak 300 kaki, ditambah dengan keduanya menyerang dari jauh, menyebabkan munculnya celah besar, memungkinkan Luan dengan cepat menutup jarak hingga 300 kaki. Pada saat ini, keduanya melepaskan pohon ilahi untuk membentuk pertahanan di depan mereka. Itu seperti belahan bumi di depan Luan, dengan diameter 10 kaki, dan bahkan bergerak menuju Luan. Luan, yang bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan gelapnya, tidak punya pilihan selain menghindar. Dia segera mengitari pohon ilahi, sementara Liu Ji dan Liu Yangling mundur, dengan panik memperlebar jarak di antara mereka. Mereka tidak memberi kesempatan sama sekali pada Luan. Melihat mereka berdua, Luan benar-benar ingin meminum pil abadi. Dia tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia juga dapat memperoleh kekuatan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Melihat mereka berdua melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dia hanya bisa berhenti. Gemuruh. Luan mendarat di reruntuhan pohon ilahi lagi. Bersama Luan, pohon ilahi yang dilepaskan oleh mereka berdua menabrak reruntuhan dengan suara keras. Luan berhenti menyerang, sementara Liu Ji dan Liu Yangling terbang sejauh dua ribu kaki. Tidak hanya itu, setelah Liu Huayan memastikan bahwa dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, mereka berdua tidak terburu-buru. Mereka hanya melepaskan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Elemen kayu sangat bagus dalam penyembuhan, belum lagi elemen kayu yang ekstrim. Melihat pemandangan ini, semua orang di langit menarik nafas dalam-dalam. Pertempuran itu jelas telah berakhir. Jika Luan mau, dia bisa mengaku kalah sekarang. Jika tidak, setelah mereka bertiga menyembuhkan sebagian besar luka mereka, Luan tidak akan bisa bertarung sama sekali, mengingat kekuatannya tersisa kurang dari 10%. Semua orang memandang Luan yang berdiri di reruntuhan pohon ilahi, termasuk Liu Ji dan dua lainnya. Meskipun mereka merasa bersalah dan wajah mereka terbakar, tidak punya pilihan untuk menang. Namun, di bawah pengawasan semua orang, Luan tidak mengaku kalah. Sebaliknya, dia pindah ke pohon ilahi yang baru saja dilepaskan oleh Liu Ji dan Liu Yangling. Dia mengangkat tangannya dan menekankan telapak tangan kanannya ke pohon ilahi yang besar. 3696 Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah itu Liu Ji dan dua lainnya atau penonton di langit, termasuk para penggarap alam Raja Surgawi, mereka tercengang. Pertarungan Luan jauh melebihi ekspektasi mereka. Seringkali, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan, seperti sekarang. Apakah dia sedang beristirahat di pohon dewa? Tidak, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Luan berdiri tegak, tangan kanannya ditekan pada pohon dewa seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Masih belum mengaku kalah. Sepertinya Luan tidak mau mengaku kalah. Dia hanya bisa dikalahkan. Namun, Liu Ji dan dua lainnya tidak terburu-buru sama sekali. Mereka ingin menang tanpa bahaya apapun, jadi mereka terus menyembuhkan diri mereka sendiri di udara. Pada saat ini, semua ahli alam Raja Surgawi di langit tiba-tiba gemetar. Di antara delapan klan, lebih dari 30 ahli alam Raja Surgawi semuanya terkejut. Keterkejutan para ahli alam Raja Surgawi ini bahkan diperhatikan oleh para ahli alam surga di sekitarnya. Mereka memandang para petinggi dengan kaget. Adapun para ahli panggung Raja Surgawi ini, tanpa kecuali, mereka semua melihat ke arah Luan. Tanpa memerlukan alam Raja Surgawi untuk menjelaskannya, Luan dengan cepat memberikan jawabannya. Telapak tangan kanan Luan tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna pelangi, dan cahaya berwarna pelangi ini menyebar dari telapak tangannya. Itu dengan cepat menelan seluruh pohon suci di depannya dan kemudian menyebar, seolah-olah itu akan menyelimuti seluruh pohon suci. Apa yang dia lakukan? Dia jelas tidak punya banyak kekuatan lagi. Mengapa dia menyianyiakan kekuatannya untuk menyelimuti pohon dewa? Ayah, Tuan muda klan Gao, Gao Zan Xing, bertanya kepada ayahnya dengan bingung, apa yang dia lakukan? Kenapa dia masih menghabiskan kekuatannya tanpa alasan? Gao Yu yang melirik putranya, lalu memandang Luan di reruntuhan pohon dewa, dan berkata dengan suara yang dalam, dia tidak menghabiskan kekuatannya, tetapi menyerapnya. Begitu dia mengatakan itu, semua ahli alam surga di klan Gao terkejut. Menyerap kekuatan. Menyerap kekuatan dari pohon ilahi. Bagaimana mungkin? Belum lagi Luan, bahkan orang-orang dari klan Liu tidak dapat menyerap kekuatan dari pohon pendukung langit ilahi yang dilepaskan. Luan bukanlah anggota klan Liu, dia juga tidak mengendalikan pohon pendukung langit ilahi. Bagaimana dia bisa menyerap kekuatan darinya? Namun, itulah kenyataannya. Pada saat itu, Luan memang sedang menyerap energi dari pohon dewa. Meski kecepatannya tidak cepat, namun juga tidak lambat. Ini adalah teknik inkarnasi. Tepatnya, itu adalah teknik transformasi yang Luan pahami sendiri. Pada hari pertempuran dengan King, dia memperoleh buku tentang teknik inkarnasi dan memahaminya sendiri. Teknik transfigurasi dalam buku telah diubah menjadi jurus yang menghancurkan energi sebagai serangan utama. Namun, Luan tidak ingin mempelajari kemampuan disintegrasi, jadi dia hanya mempelajari bagian yang menyerap energi. Setelah menguasainya, Luan telah banyak bereksperimen, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk menggunakannya secepat ini. Pohon ilahi pendukung surga mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, dan kekuatan yang dilepaskan Luan bukan hanya Ki Abadi tertinggi, tetapi juga kekuatan kegelapan. Namun, kekuatan gelap ini sulit dilihat di permukaan. Luan membiarkan kekuatan gelap meresap ke dalam kayu dewa dengan paksa. Bahkan merembes ke luar angkasa. Luan tidak akan pernah mempelajari jurus tetap. Sebaliknya, dia akan memahami esensi sebenarnya dari gerakan tersebut dan menjadikannya bagian dari dirinya. Dia bisa mengubah keadaan gerakannya sesuka hati untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pada hari dia memperoleh teknik inkarnasi, dia memikirkan apakah dia dapat menggabungkannya dengan kekuatan gelap. Tidak hanya itu, dia juga pergi ke Sengoku untuk mengamati proses pohon abadi menghasilkan Ki Abadi. Kekuatan yang dia keluarkan sekarang adalah hasil pemikirannya. Meski bukan hasil akhir, tapi bisa dimanfaatkan. Kekuatan kehidupan mengalir melalui pohon dewa menuju Luan dan memasuki tubuh Luan. Itu benar-benar berubah menjadi Ki Abadi murni dan bergabung ke dalam garis keturunan Luan. Pemandangan ini jelas terlihat oleh Raja Surgawi di langit. Hal ini khususnya terjadi pada Raja Surgawi dari keluarga Liu. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Menyerap Ki Abadi dari pohon ilahi pendukung surga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Setelah Luan menyerap energinya, pohon dewa itu jelas telah menjadi pohon mati. Bahkan atribut utamanya telah runtuh dan tidak dapat lagi dianggap sebagai pohon ilahi pendukung surga. Liu Ji dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang terjadi dan tidak ada yang memberitahu mereka apa yang terjadi. Ini adalah pertarungan yang serius dan semuanya terserah pada mereka bertiga. Mereka bertiga menyembuhkan diri mereka sendiri sambil memperhatikan gerakan Luan. Mereka curiga Luan menggunakan metode aneh untuk memaksa mereka bertarung, jadi mereka tidak bisa dibodohi apapun yang terjadi. Menyembuhkan luka-luka mereka adalah hal yang paling penting dan mereka tidak dapat meletakkan kereta di depan kudanya. Setelah dua tarikan napas, Luan menarik telapak tangannya dari pohon dewa. Namun, ini tidak berarti dia berhenti menyerap energi. Sebaliknya, Luan ingin menyerap lebih banyak energi. Ledakan Dengan Luan sebagai pusatnya, cahaya tujuh warna langsung meledak dan menyapu reruntuhan pohon dewa dengan kecepatan yang sangat cepat, segera menyelimuti area seluas lebih dari 10 ribu kaki. Cahaya tujuh warna meresap ke dalam reruntuhan dan menyelimuti setiap bagian pohon dewa yang rusak. Pohon dewa terkecil tingginya lebih dari 10 kaki, dan pohon dewa terbesar tingginya lebih dari 1000 kaki. Meskipun rusak, vitalitasnya masih ada, dan itu cukup untuk menyerang Luan. Kali ini, mereka bertiga melihatnya dengan jelas. Ki Abadi melonjak menuju tubuh Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tingkat Ki Abadi ini tidak berada pada kondisi panah di akhir penerbangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Luan makan pil? Tidak mungkin, jika itu masalahnya, panggung Raja Surgawi pasti akan menghentikannya. Terlebih lagi, di depan banyak orang, Luan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu demi kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Jika mereka membiarkan Luan memulihkan kekuatannya sepenuhnya, berubah dari 4 lawan 1 menjadi 3 lawan 1, mereka mungkin akan kalah jika ini terus berlanjut. Jika tidak, tidak mudah memaksa Luan sejauh ini. Mereka harus menang. Liu Ji tidak bisa duduk diam. Dia segera berteriak kepada Liu Yangling, serang. Liu Yangling juga tidak bisa duduk diam. Dia segera mengangguk, dan keduanya terjun dengan kecepatan penuh, menyerang Luan di saat yang bersamaan. Pohon Dewa jatuh dari langit, membentuk ribuan pilar yang menyerang Luan. Di kejauhan, ketika Liu Xi melihat rekannya menyerang, dia segera berhenti menyembuhkan dirinya sendiri dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, kekuatan Luan telah pulih sekitar 25%. Tentu saja, 25% tidaklah banyak, tetapi bagi Luan, yang berada di akhir penerbangannya, itu adalah tindakan yang menyelamatkan nyawa. Menghadapi pohon Dewa yang jatuh dari langit, Luan mengaktifkan alam Dewa Iblis lagi dan dengan cepat bergerak ke atas reruntuhan pohon Dewa. Boom, boom, boom. Pohon-pohon suci berjatuhan dari langit, satu demi satu, menghantam reruntuhan dengan keras. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengenai sosok Luan. Tidak hanya itu, lebih dari 10 kekuatan gelap bangkit dari tanah dan bergegas menuju mereka berdua dari arah yang berbeda. Luan berada dalam kekuatan gelap. Keduanya segera melihat ke 10 kekuatan gelap di segala arah. Mereka segera terbang tinggi dan melepaskan pohon Dewa untuk menyerang 10 kekuatan gelap. Namun, 10 kekuatan gelap tidak berhenti setelah dihantam oleh pohon Dewa. Salah satu kekuatan gelap langsung mengitari pohon Dewa yang menyerang dan meledak menjadi 10 kekuatan gelap lagi, mengejar keduanya di langit. Jelas sekali bahwa Luan berada dalam kekuatan gelap ini. Kekuatan gelap terus meningkat, dan keduanya dipaksa lebih tinggi ke langit. Segera, keduanya mencapai ketinggian 90 ribu kaki. Semakin tinggi maka akan ada kekuatan alam semesta yang luas, yang akan mempengaruhi pergerakan mereka. Sudah berakhir. Ketika pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi di langit melihat pemandangan ini, hati mereka menjadi sangat berat. Setelah pohon Dewa menghantam 10 kekuatan gelap lagi, kekuatan gelap tidak meletus lagi. Bahkan sosok Luan pun tidak muncul. Ini karena, Luan sudah berdiri 11 ribu kaki di atas mereka berdua. Kekuatan alam semesta yang luas menghancurkan tubuh Luan, menyebabkan darah berceceran ke seluruh tubuh Luan. Luan melepaskan kekuatan gelap lagi, langsung menghubungkan bagian atas dan bawah. Keduanya telah memperhatikan bagian bawah, dan mereka tidak menyangka akan terjadi masalah pada ketinggian 11 ribu kaki di atas mereka. Ketika mereka berdua akhirnya menyadari bahwa ada kegelapan di atas mereka, semuanya sudah terlambat. Kekuatan alam semesta yang luas kembali terhubung secara paksa dengan ruang angkasa. Kekuatan alam semesta luas setinggi 13 ribu kaki langsung dipindahkan ke ketinggian 95 ribu kaki dan dicurahkan dari atas keduanya. Liu Ji dan Liu Yangling tidak berdaya dan langsung terkena kekuatan alam semesta yang luas. Ledakan. Ah! Di tengah kekuatan alam semesta yang luas, keduanya menderita luka berat lagi dan kehilangan kesadaran di tempat. 3697 Gemuruh. Kekuatan alam semesta besar jatuh dari langit dan menghantam mereka berdua lagi. Meskipun kerusakan kali ini tidak sekuat yang sebelumnya, mereka berdua yang tidak berdaya tidak dapat menahan kerusakan tersebut. Keduanya terkena kekuatan alam semesta luas dan menabrak reruntuhan pohon ilahi lagi, menghancurkan reruntuhan tersebut untuk kedua kalinya. Gemuruh. Setelah benturan keras, keduanya terkubur seluruhnya di dalam reruntuhan. Mereka tidak sadarkan diri dan tidak bisa keluar dari reruntuhan, yang berarti mereka telah kehilangan semua kekuatan tempur. Luan, yang berada di udara, segera mengerahkan kekuatan spasialnya dan kembali ke reruntuhan pohon ilahi. Haha! Luan terengah-engah dan bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Dia memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan seperti itu lagi, yang membuatnya hanya memiliki kurang dari 10% kekuatannya. Tekanan 10 ribu kaki menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Ditambah dengan lukanya yang serius, kondisi Luan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelum dia menyerap kekuatannya. Luan, yang muncul kembali di reruntuhan pohon ilahi, segera melepaskan kekuatannya kembali. Dia ingin menyerap kekuatan dari pohon ilahi yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan kekuatannya. Adegan ini secara alami terlihat jelas oleh Liu Xi di kejauhan. Liu Ji, Liu Huayan, dan Liu Yangling, yang melawan Luan, semuanya telah dikalahkan dan kehilangan kemampuan bertarung. Satu-satunya yang bisa bertarung sekarang adalah Liu Xi. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Belum lama ini, mereka berempat masih berkonflik karena terlalu berhati-hati, mengira itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil meskipun mereka menang. Sekarang, hanya dia yang tersisa dan terlihat sangat kesepian di reruntuhan pohon ilahi. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga Liu Xi tertegun dan tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Dia memandang Luan, yang juga berada di reruntuhan di kejauhan. Saat dia melihat cahaya di sekitar Luan, tubuhnya bergetar hebat. Pertarungan belum berakhir. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, kekuatan Luan telah pulih dengan cepat setelah cahaya itu muncul. Jelas sekali dia sudah pulih sekarang. Sekarang hanya dia yang tersisa, tidak realistis menjebak Luan bersamanya sendirian. Di sisi lain, Luan dapat berteleportasi dan beristirahat hingga kekuatannya pulih sepenuhnya sebelum dia kembali bertarung. Bahkan jika Luan dapat terus bergerak di sekitar reruntuhan pohon ilahi dan menyerap energi, tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia harus menghentikan Luan memulihkan kekuatannya. Mustahil untuk menghentikannya dari jarak jauh, jadi satu-satunya cara adalah dengan melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Selama dia bergegas, mungkin Luan akan mengandalkan kemampuan pertarungan jarak dekat untuk melawannya secara langsung. Satu-satunya kesempatannya adalah mengalahkan Luan yang lemah dalam pertarungan jarak dekat. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Karena itu, Liu Xi menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan langsung menyerang dengan kecepatan penuh ke arah Luan yang jaraknya lebih dari 4 km. Ledakan. Kecepatan Liu Xi sangat cepat, dan dengan tingkat kultivasinya, jarak 40 ribu kaki dapat dicapai dalam sekejap mata. Saat ini, Luan baru saja mendarat dan belum menyerap banyak energi. Jika dia ingin menyerap energi, dia harus melepaskan sejumlah energi terlebih dahulu. Sekarang, dia bahkan belum menyerap energi yang dia keluarkan. Alam Dewa Iblis Luan telah menghilang, jadi dia tidak bisa melihat sosok lawannya sama sekali, dia juga tidak bisa menangkap serangannya. Namun, dia tahu lawannya akan datang, dan Luan tidak memilih untuk berteleportasi. Luan segera bergegas ke reruntuhan pohon ilahi. Puluhan pohon ilahi dengan diameter lebih dari 300 meter membentuk reruntuhan tersebut. Kedalamannya saja sudah lebih dari 2000 meter. Meskipun mereka telah dikompres menjadi sangat padat oleh dua pukulan keras, masih banyak celah. Bagi Luan, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk bertarung selain reruntuhan pohon ilahi. Dia tidak ingin pertempuran ini berlanjut, jadi dia segera memasuki reruntuhan dan bersiap untuk melawan-lawannya di sini. Suara mendesing. Benar saja, sosok Liusi langsung mengejarnya. Keduanya melewati celah sempit dengan kecepatan ekstrim. Sebagai perbandingan, kecepatan Liusi jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Liusi menggunakan persepsinya untuk mengunci sepenuhnya aura Luan. Setelah Luan menyelinap ke reruntuhan pohon ilahi, dia berhasil menyusulnya. Namun, karena reruntuhan pohon ilahi terlalu berkelok-kelok, dan Luan terus mengubah arah, Liusi juga terpaksa terus mengubah arah. Dia tidak bisa menggunakan kecepatan tercepatnya di medan seperti ini, dan kecepatannya berkurang drastis. Namun, meski kecepatannya berkurang, Luan hampir tidak bisa melihat sosoknya sekilas. Sekali dalam pertarungan jarak dekat, kecepatan tangan dan kakinya masih jauh di atas kecepatan Luan. Bang, bang. Keduanya menginjak pohon ilahi dan mengubah arah dengan kecepatan ekstrim. Ketika Liusi berhasil menyusul Luan, kekuatan Luan masih kurang dari 10 persen. Namun, kecepatan Liusi telah berkurang hingga Luan bisa menangkapnya, namun tinju dan kaki Liusi lebih cepat dari kecepatannya. Sebuah pukulan langsung mengenai tubuh Luan. Luan, yang tidak memiliki alam dewa iblis, tidak bisa melihat pergerakan lawannya sama sekali. Dia hanya bisa secara naluriah menghadapi lawannya dan memblokir dengan tangan dan kaki di depannya, mencoba yang terbaik untuk melindungi kepala dan tubuhnya. Liusi tidak menunjukkan belas kasihan dalam pukulan ini. Dia melewati pertahanan Luan dan memukul sisi tulang rusuknya dengan keras. Ledakan. Sosok Luan segera terlempar. Untungnya, tulang naga kekaisaran cukup kuat untuk memastikan tulangnya tidak patah. Itu juga melindungi organ internalnya sampai batas tertentu. Meski begitu, organ dalamnya masih mengalami benturan keras dan setegup darah muncrat. Ledakan. Sosok Luan menghantam pohon ilahi dengan keras, menciptakan celah di pohon ilahi dan mendorong pohon ilahi ke belakang. Luan, yang terkena pukulan keras, meraih pohon ilahi dengan kedua tangannya untuk menghentikan sosoknya, menahan kelembaman untuk mendapatkan kembali kendali. Tulang rusuk kirinya robek dan berdarah, namun meski begitu, ia tidak menyanyiakan lengan kirinya untuk melindungi lukanya, karena tidak ada gunanya. Bang! Setelah Liusi meninju, dia segera menginjak pohon ilahi dan mengejar Luan dengan kecepatan penuh. Ruangnya sempit, dan hanya ada sedikit jalan yang bisa dipilih. Liusi harus memanfaatkan cedera parah Luan untuk memperoleh kemenangan penuh. Dia tidak bisa memberi Luan kesempatan untuk mengatur nafas. Jika tidak, kesenjangan apapun akan menimbulkan masalah. Dia langsung menyerang Luan. Kali ini, Luan mulai bergerak. Meskipun dia hampir tidak bisa menangkap sosok Liusi sebelumnya, itu sudah terlambat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tapi sekarang berbeda, meskipun lebih sulit baginya untuk menangkap sosok Liusi karena luka beratnya, dia mengetahui jalur serangan Liusi. Jika Liusi menyerang secara tidak langsung, Luan pasti akan kalah. Karena saat ini, Luan tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah yang telah dia gigit. Sebelum meludahkannya, Luan menggunakan lengan kanannya untuk menutupi wajahnya. Itu bukan untuk melindungi wajahnya dari cedera, sebenarnya sudah banyak luka di wajahnya, tapi untuk melindungi pikirannya agar tidak terkena pukulan yang terlalu keras. Saat dia meludahkannya, Luan tidak memberikan darahnya waktu untuk terbang. Dia segera menggunakan pengorbanan darah. Ledakan. Pengorbanan darah meledak, bergegas ke depan Luan. Dia tidak memilih untuk mengambil jalan memutar. Meskipun kekuatan Luan hanya tersisa kurang dari 10 persen, kekuatan pengorbanan darah masih sangat mengesankan. Ada banyak kekuatan dalam garis keturunan yang tidak bisa digunakan dalam pertempuran normal. Bahkan Dewa Iblis pun tidak dapat menggunakannya karena kekuatan ini diperlukan untuk mempertahankan fungsi paling dasar kehidupan dan tubuh. Pengorbanan darah menggunakan kekuatan di dalam darah ini untuk meledak. Itu setara dengan menggunakan sebagian kecil darah untuk menghancurkan diri sendiri. Ledakan pengorbanan darah juga membawa aura negatif yang kuat. Itu langsung mengenai Liu Xi dan Luan secara bersamaan. Luan memiliki pohon ilahi di belakangnya, jadi dia tidak bisa mundur banyak setelah terkena ledakan. Kecepatan maju Liu Xi juga sangat cepat. Ledakan itu hanya bisa menghentikan Liu Xi, tapi tidak bisa memaksanya mundur. Ini adalah hasil terbaik yang diinginkan Luan. Untungnya, kebenaran benar-benar terjadi sesuai harapannya. Satu-satunya kesempatannya. Luan, yang benar-benar berada di ujung tali, bahkan tidak bisa mengeluarkan setegup darah. Sekarang, dia hanya punya satu kesempatan terakhir untuk menyerang. Menghadapi Liu Xi di depannya, Luan memuntahkan setegup darah lagi. Ketika Liu Xi melihat ini, dia tidak dapat mundur tepat waktu dan hanya bisa segera menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia menggunakan lengannya untuk memblokir darah. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Luan teracung, langsung mengenai jantung Liu Xi. Serangan telapak tangan ini sangat ringan, dan dia tidak dapat merasakan kekuatan apapun. Selain itu, ledakan darah barusan membuat Liu Xi sangat prihatin dengan darah di depannya. Akibatnya, dia sudah mengangkat tangannya dan sama sekali tidak peduli dengan serangan telapak tangan Luan. Akibatnya, darah Luan langsung menyembur ke lengan Liu Xi, tidak meledak. Pada saat yang sama, telapak tangan Luan mengenai dada Liu Xi di depan jantungnya. Bang! Tidak banyak suara, tapi mata Liu Xi langsung melebar dan tubuhnya membeku. Lalu, lengan kiri Luan mengikuti. Tangan kirinya, yang memegang belati es yang sangat besar, langsung menuju Tenggorokan Liu Xi dari bawah ke atas. Berdengung. Gerakan Luan tiba-tiba terhenti. Ketika dia berhenti, belati es yang mendalam telah tenggelam satu inci ke Tenggorokan Liu Xi. 3698. Hu! Embusan angin bertiup melintasi planet ini, melewati reruntuhan pohon ilahi, melewati lautan api, dan menghilangkan suara gemuruh yang terakhir. Setelah angin berlalu, satu-satunya suara yang tersisa di dunia hanyalah suara lautan api yang menyala-nyala. Tidak ada suara lain. Jauh di atas langit, semua ahli tahap Raja Surgawi menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Manusia langit di sekitarnya tidak mengetahui apa yang terjadi di reruntuhan pohon ilahi, namun mereka segera menyadari perubahan pada ekspresi para ahli panggung Raja Surgawi. Berbagai tuan muda segera bertanya. Apakah ini sudah berakhir? Tuan muda klan Li, Li Wu Huo buru-buru bertanya, siapa yang menang? Tuan muda klan Li, Li Bei Feng, tidak menjawab. Matanya sangat serius saat dia menatap reruntuhan pohon ilahi, bahkan tidak melihat ke arah putranya sendiri. Orang yang menjawab Li Wu Huo adalah ahli panggung Raja Surgawi. Dia berkata dengan suara rendah, Lu An menang. Petik 2, petik 2. Ses. Suara ahli panggung Raja Surgawi ini tidak keras atau lembut, tapi cukup keras sehingga semua orang di klan Li dapat mendengarnya dengan jelas. Hal yang sama terjadi di klan lain, kecuali klan Fu. Dari delapan tuan muda, hanya Fu Yu yang tidak bertanya. Matanya yang berbintang tertuju pada reruntuhan pohon ilahi. Kepribadiannya adalah melihat jawabannya dengan matanya sendiri. Di bawah kendali ahli panggung Raja Surgawi klan Fu, tiga sosok muncul dari reruntuhan pohon ilahi pada saat yang bersamaan. Mereka adalah Liu Xi, Liu Huian dan Liu Yangling. Mereka bertiga sudah kehilangan kesadaran. Ada orang lain yang merangkak keluar dari reruntuhan pohon ilahi sendirian. Itu adalah Liu Xi. Luka antara tenggorokan dan rahang hanya sepanjang satu inci. Liu Xi bisa menyembuhkannya sendiri, dan lukanya sudah banyak sembuh. Namun jika ahli panggung campur, belati itu akan menancap jauh ke dalam kepala Liu Xi. Liu Xi pasti sudah mati. Meskipun ahli panggung Raja Surgawi dari klan Fu turun tangan untuk menghentikan cedera fatal tersebut, Liu Xi masih terluka parah. Dia adalah orang yang terluka paling parah dari keempatnya. Darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak terbang, tapi merangkak keluar dengan susah payah. Jantungnya terluka parah, dan banyak retakan di dalamnya. Jika kekuatan Luan lebih kuat lagi, hatinya akan hancur. Serangan telapak tangan di udara. Teknik bintang diperluas dari klan bintang berbeda-berbeda dengan perpindahan anggota tubuh secara spasial. Tidak perlu menstabilkan ruangan. Selama telapak tangan bersentuhan langsung dengan tubuh lawan, maka bisa digunakan. Karena itu, Luan meletakkan kekuatan jurus terakhirnya di telapak tangannya. Jika telapak tangan ini dihindari atau diblokir oleh lengan lawannya, Luan akan dikalahkan sepenuhnya dan tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun, Luan berhasil. Justru karena dia berhasil menghentikan jantung Liu Xi dengan satu serangan telapak tangan, Luan tidak dapat bergerak sejenak, membiarkan belati Luan menembus rahangnya. Raja Surgawi dari Klan Fu melihat ekspresi sedih Liu Xi, dan setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk bertindak. Meskipun dia tidak menyembuhkan Liu Xi, dia mengangkat Liu Xi ke klan Liu seperti bagaimana dia mengangkat tiga lainnya. Para ahli rilem Raja Surgawi dari Klan Fu secara pribadi membantu mereka berempat dan merawat luka-luka mereka. Dengan bantuan ahli alam Raja Surgawi, luka mereka disembuhkan secara alami dengan sangat cepat. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran ini, di mata para ahli alam Raja Surgawi dari Klan Liu, mereka berempat telah melakukannya dengan baik. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat tenang dan tenang saat menghadapi Luan. Kekalahan bukan salah mereka, jika itu orang lain, pasti sama saja. Kesalahannya terletak pada kenyataan bahwa lawan mereka bukanlah orang biasa. Semua ahli alam Raja Surgawi yang hadir secara alami mengetahui tentang serangan telapak tangan di udara. Mereka juga tahu bahwa Luan telah bertarung dengan Mingze dari Klan Bintang di Perluas dan menerima serangan telapak tangan di udara. Namun, mereka tidak tahu bahwa Klan Bintang di Perluas sebenarnya telah mengajarkan teknik bintang di Perluas kepada Luan, dan bahwa Luan sebenarnya mampu mempelajari teknik bintang di Perluas yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Bakat luar biasa. Setiap ahli rilem Raja Surgawi adalah seseorang dengan bakat terbaik, dan bakat Luan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli rilem Raja Surgawi yang hadir. Di bawah pengawasan semua manusia Surgawi di langit, Luan perlahan berjalan keluar dari reruntuhan pohon ilahi. Saat ini, meski kondisinya sangat menyedihkan dan masih banyak luka mengejutkan di tubuhnya, ia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah pertempuran berakhir, dia segera meminum pil abadi dan tinggal di pohon ilahi selama empat napas penuh sebelum dia keluar. Meskipun pertarungannya terlihat jelas oleh para ahli rilem Raja Surgawi, dia tidak bisa membiarkan dirinya berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Ini karena dia tidak ingin mempermalukan Fuyu. Pil abadi dengan panik menyembuhkan luka-lukanya dan juga memulihkan kekuatannya. Namun, Luan terlalu lelah. Dia benar-benar kelelahan dan bahkan menghabiskan kekuatannya secara berlebihan. Jika orang lain berada dalam situasi ini, bahkan jika mereka meminum pil abadi, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatan mereka. Ini karena ada perbedaan mendasar antara penarikan berlebihan dan kelelahan biasa. Kekuatan paling mendasar dalam garis keturunan sangat sulit dipulihkan. Untungnya, Luan memiliki energi gelap. Ketika dia memulihkan sejumlah kekuatannya, dia menggunakan energi gelap untuk dengan cepat menyerap ki abadi ke dalam garis keturunannya. Bahkan Divine Sense miliknya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Luan menarik nafas dalam-dalam. Setelah darahnya berangsur-angsur berhenti, dia menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan darah dan debu di permukaan tubuhnya agar dia tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia berdiri di atas pohon besar, mengangkat kepalanya, dan menatap ke langit lagi. Dia tidak tahu apakah akan ada pertempuran berikutnya. Klan Kang telah bertarung dua kali dengannya. Dia tidak tahu berapa banyak pertempuran yang harus dilakukan klan Liu. Jika klan Liu ingin terus bertarung, dia tidak akan mundur, bahkan jika dia harus terus bertarung dalam keadaan ini. Perasaan terus-menerus menggunakan pikiran dan upaya untuk mengerahkan kekuatannya untuk menang dalam situasi sulit membuatnya merasa sangat nyaman dan transparan. Pertarungan dengan empat orang klan Liu membuatnya merasa sangat bahagia dan bahagia. Pertarungan ini jauh lebih baik daripada pertarungan dengan klan Kang. Itu juga merangsang banyak potensi dan pemikirannya. Dia percaya bahwa dia pasti akan mendapat banyak manfaat dari meditasi ketika dia kembali. Luan memandang klan Liu, dan orang-orang dari tujuh klan juga melihat kepala klan Liu, Liu Wan. Faktanya, Liu Wan memang mempersiapkan dua pertempuran. Pada pertarungan pertama, akan ada empat orang, dan pada pertarungan kedua, hanya akan ada satu orang. Ide awalnya adalah keempat orang itu akan melawan Luan. Jika Luan kalah, mereka tidak akan bertarung di pertarungan kedua. Jika Luan menang, mereka akan segera memulai pertarungan kedua, tidak memberi Luan kesempatan untuk bernapas. Namun, setelah menyaksikan pertarungan satu lawan empat Luan dengan matanya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa pertarungan kedua tidak berasa dan tidak perlu. Liu Wan membuka mulutnya, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan suaranya menyebar ke seluruh dunia, dan berkata, pertempuran ini adalah kekalahan klan Liu Ku. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Setelah mendengar kata-kata Liu Wan, orang-orang dari delapan klan tercengang, bahkan klan Liu sendiri pun sama. Orang-orang dari tujuh klan lainnya tidak menyangka bahwa Liu Wan hanya mempersiapkan satu pertempuran, tetapi pertempuran ini cukup untuk memuaskan mereka. Bertarung satu lawan empat sudah menjadi batas kemampuan Luan. Tidak ada gunanya menambah atau mengurangi orang di pertempuran kedua, jadi memang tidak perlu melanjutkan pertarungan. Luan, yang berada di pohon dewa, tercengang saat mendengar ini. Namun, dia telah memperoleh banyak hal, jadi dia segera menangkupkan tangannya ke arah klan Liu di langit dan berkata dengan hormat, Terima kasih, klan Liu, atas kemurahan hati Anda. Junior ini sangat berterima kasih. Liu Wan sama sekali tidak merasa sedih atas kekalahannya dalam pertempuran ini. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Luan, dan dia adalah ahli alam Raja Surgawi. Dalam pertempuran ini, dia hanya melihat kemampuan dan bakat Luan, dan dia sekali lagi memperoleh pemahaman baru tentang Luan. Rasa terima kasih Luan kepada klan Liu sangat kontras dengan klan Kang di pertempuran sebelumnya, jadi Liu Wan tentu saja sangat puas. alami dan tidak terkendali, dan generasi muda akan melampaui generasi tua. Liu Wan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada Luan, berkata, Saya menantikan pencapaian Anda di masa depan. Luan menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Terima kasih, senior, atas pujianmu. Liu Wan tidak banyak bicara dan langsung berkata kepada pemimpin klan lainnya, Semuanya, klan Liu ku akan pergi dulu. Dengan itu, Liu Wan memandang pemimpin klan Jin Li, Li Jue Xing, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, saya kalah dalam pertempuran ini. Kemuliaan klan Hachiko bergantung pada Anda. Li Jue Xing selalu memiliki hubungan yang baik dengan Liu Wan, jadi dia tahu bahwa Liu Wan sedang bercanda dengannya. Namun, dia tidak bisa tertawa sekarang. Pertarungan ketiga adalah giliran klan Li, dan tekanan terhadapnya meningkat. Lakukan yang terbaik, kata Li Jue Xing. Liu Wan tersenyum dan pergi bersama anggota klannya. Klan lain juga pergi satu demi satu, tetapi siapapun dapat melihat betapa jeleknya ekspresi klan Jiang dan Chu. Setelah klan Hachiko pergi, hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di seluruh bintang. Fuyu datang ke depan Luan. Kali ini, dia tidak bisa pergi bersama Luan karena masih banyak hal yang harus dia lakukan. Melihat penampilan Luan, Fuyu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit hatinya sama sekali. Bahkan cahaya bintang di matanya berkedip-kedip. 3.699 Planet Abadi di markas besar aliansi Tripartit. Luan dan Fuyu hanya bersama kurang dari setengah jam sebelum mereka berpisah. Fuyu harus kembali ke garis depan untuk memberi komando, sementara Luan hanya bisa kembali ke sini. Di kantor Liu Yi, selain Yang Mu yang mengasingkan diri, enam wanita dari klan Lu semuanya menunggu. Luan, yang telah meminum ramuan itu, secara alami tidak mengalami luka apapun. Bahkan nafasnya sangat stabil, tanpa terlalu banyak fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh Luan juga sangat penuh energi. Luan memberitahu ketujuh wanita itu berita kemenangannya yang sulit, tetapi hanya mengatakan bahwa prosesnya relatif lama, dan tidak mengatakan bahwa dia terluka. Setelah melaporkan kepada enam wanita bahwa dia selamat, Luan segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia terus memikirkan proses pertempuran hari ini. Ia menggunakan Hai Air Palem, yang membuktikan bahwa efek Hai Air Palem sangat kuat, dan memiliki efek halusinogen yang sangat kuat. Lebih penting lagi, kekuatan spasial dari Hai Air Palem tersembunyi di telapak tangan, dan metode menyembunyikannya sangat cerdas. Bahkan Luan yang bertarung dengan Mingze tidak menyadarinya, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya penyembunyiannya. Telapak tangan seperti itu tampaknya merupakan gerakan palsu, tetapi sebenarnya itu adalah gerakan mematikan. Ini bisa sangat berguna dalam pertarungan sebenarnya, dan bahkan menentukan hasilnya. Hai Air Palem bukanlah satu-satunya teknik ramalan bintang di klan ramalan bintang. Walaupun telapak tangan udara tinggi telah menjadi teknik ramalan bintang teratas, terdapat teknik ramalan bintang yang serupa pada tingkat yang sama. Namun, Luan tidak terburu-buru mempelajari teknik ramalan bintang lainnya, karena dia ingin lebih memahami teknik sangsian. Sejak dia bertarung dengan King, dia telah mempelajari teknik sangsian dan teknik transformasi bersama-sama. Hari ini, dia dengan paksa menyerap kekuatan pohon dewa yang merupakan hasil studinya. Teknik transformasi yang dia gunakan berbeda dari King, dan bahkan tidak memerlukan sembilan cincin. Ketika dia mengganti sejumlah besar energi abadi tertinggi dengan energi gelap, Luan menemukan bahwa masalah ini menjadi sangat sederhana. Energi gelap awalnya memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah besar energi dari dunia luar, dan teknik transformasi mempercepatnya. Namun, ketika Luan mencobanya sendiri, efeknya tidak sebaik itu. Mungkin karena Luan masih menggunakan kekuatan ki abadi tertinggi, dan perwujudannya masih berupa teknik inkarnasi. Oleh karena itu, penyerapan kekuatan hidup sangat kuat, dan sangat efektif pada pohon dewa. Luan ingin sepenuhnya mengganti ki abadi tertinggi dari teknik inkarnasi dengan kekuatan kegelapan, atau menemukan cara agar kekuatan kegelapan dapat menyerap kekuatan langit dan bumi lebih cepat. Terlepas dari apakah pihak lain masih hidup atau tidak, inilah yang paling ingin dia lakukan sekarang. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, proses ini bukan sekedar pengembangan gerakan sederhana. Itu adalah evolusi lain dari kekuatan kegelapan. Luan percaya bahwa kekuatan kegelapan belum mencapai bentuk penuhnya, dan bukan roh yang dia cari. Mungkin melalui pelatihan ini, dia bisa selangkah lebih dekat untuk menjadi roh. Dalam proses berpikirnya, Luan selalu mampu menenangkan dirinya, relax sepenuhnya, dan berkonsentrasi penuh. Ia bahkan memutus semua kontak dengan dunia luar, seolah-olah mengubah tubuhnya menjadi alam semesta tanpa batas atau kegelapan tanpa batas. Berkeliaran dalam kegelapan, Luan bisa memikirkan lebih banyak hal. Dia duduk di sana tidak kurang dari tiga hari. Selama tiga hari ini, Luan duduk bersila di sebuah gua besar di dalam gunung yang tinggi. Dan di permukaan gunung yang subur, dari waktu ke waktu, jejak kekuatan akan bocor, mempengaruhi vegetasi di hutan. Tiga hari kemudian, ketika Luan keluar dari gua dan tiba di hutan, dia jelas terkejut. Hutan di gunung, sepertinya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Bahkan rumput di tanah telah tumbuh lebih tinggi sekitar satu kaki, yang membuat Luan merasa sangat terkejut. Mungkin kaki abadi tertinggi yang dia keluarkan mempengaruhi tanaman di sini. Atau apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan kegelapan yang dia keluarkan? Namun, Luan tidak terlalu memperhatikannya. Karena dia telah melepaskan banyak daya dalam tiga hari terakhir, kemungkinan besar tanaman akan terpengaruh. Ketika dia meninggalkan gua, dia tidak ingin kembali ke markas besar aliansi tripartit. Kalau tidak, dia akan langsung berteleportasi kembali. Dia hanya ingin melihat pemandangan di luar, agar dia bisa menjernihkan pikirannya dan membuang pikiran kacau yang semula, sehingga dia bisa terus berpikir. Luan tidak akan tinggal di luar terlalu lama, paling lama beberapa menit. Tak jauh dari gua, terdapat aliran sungai pegunungan. Alirannya tidak lebar, lebarnya kurang dari dua kaki, dan juga tidak dalam. Bagian terdalam dari sungai itu berada tepat di atas lututnya. Luan datang ke sungai, berjongkok, dan meminum dua teguk air dingin dari mata air tersebut. Air sungainya sangat jernih, banyak terdapat pohon buah-buahan dan binatang buruan di hutan ini. Jika umat manusia tidak dimusnahkan, mungkin dia bisa melihat banyak orang di hutan. Memikirkan kehancuran dunia manusia, hati Luan akan terasa sakit. Matanya yang gelap memandangi aliran air di depan kakinya, memantulkan wajahnya sendiri. Luan mengulurkan tangan untuk menyentuh air sungai yang dingin. Meski dingin, namun terasa sangat nyaman. Dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat hutan di sekitarnya. Sebenarnya, dia selalu punya pikiran. Mungkinkah dia memiliki atribut pamungkas lainnya? Saat pertama kali bertemu gurunya, gurunya berkata bahwa dia adalah pemilik tiga roda takdir yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu api suci surga ke-9, es dalam, dan kekuatan kematian. Dan sekarang, garis keturunannya memiliki energi abadi tertinggi dan kekuatan kegelapan, serta kekuatan ruang yang tak terlukiskan. Setidaknya dia yakin ketika dia menyerap energi abadi dari Celestial Pool, dia langsung mengintegrasikannya ke dalam hatinya dan membentuk roda takdir yang sebenarnya tidak seperti orang luar lainnya yang mengumpulkannya di dantian mereka. Jika dia bisa menyerap energi abadi, mengapa dia tidak bisa menyerap energi jenis lain? Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kekuatan kegelapan yang spesial. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Selama pertempuran hari ini, ketika dia menyerap kekuatan pohon ilahi, dia telah memikirkan masalah ini. Menurut pemikirannya, roh dapat berubah menjadi segala sesuatu, termasuk semua atribut tertinggi. Saat ini, dia masih belum bisa melihat wujud dan esensi sebenarnya dari Spirit, tapi jika dia bisa terus-menerus menyerap semua jenis atribut tertinggi, apakah dia bisa semakin dekat dengan Spirit? Jika dia dapat menyerap ke-8 atribut tertinggi, dan bahkan semua atribut dari 4 ras utama, akankah dia dapat menemukan roh? Namun, meskipun dia memiliki ide ini sejak dia memasuki alam surgawi dan memperoleh kekuatan kegelapan, Luan tidak pernah memberitahu siapapun, termasuk ketujuh gadis dan Fuyu. Menyerap kekuatan klan Hachiko jelas bukan masalah kecil, dan Luan percaya bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Fuyu. Saat itu, dia mampu menyerap energi abadi karena dia telah menyelamatkan Yao dan mengirimnya kembali dengan selamat ke Semoku. Kedua, negara-negara berperang memiliki aturan bahwa mereka dapat membuka kolam surgawi bagi orang luar yang telah melakukan perbuatan baik. Namun, klan Hachiko berbeda. Tak satu pun dari delapan klan memiliki aturan seperti itu. Lebih penting lagi, sekarang semua orang tahu bahwa dia benar-benar memiliki energi abadi, dan itu adalah energi abadi tertinggi, dan bahwa dia dapat mengubahnya menjadi roda nasibnya sendiri. Klan Hachiko tidak punya alasan untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengolahnya, karena itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Selain itu, hubungannya dengan klan Hachiko sulit juga dewa yang belum pernah dia temui. Apakah klan Hachiko bersedia membiarkannya mencoba menyerap kekuatan mereka atau tidak, memerlukan persetujuan Tuhan? Akankah satu-satunya Tuhan di galaksi menyetujui tindakannya? Masalah ini melibatkan terlalu banyak hal, bahkan Luan pun tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Lebih penting lagi, dia tidak menemui hambatan apapun dalam pengembangan atributnya sendiri, jadi dia tidak terburu-buru melakukan ini. Dia melihat bayangannya di sungai lagi. Meskipun dia terlihat sangat tenang, Luan tahu bahwa kekacauan dalam pikirannya belum sepenuhnya hilang. Faktanya, keadaan masih sangat kacau. Mungkin karena dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang pikirannya hanya terfokus pada pemahaman dan kultivasi, dan sangat sulit baginya untuk menenangkan diri. Dia merasa perlu melupakan kultivasi untuk sementara waktu, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Akan lebih baik jika dia bisa memikirkan hal lain terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, Luan segera menggunakan kekuatan luar angkasa dan menghilang dari tempatnya berada. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di markas besar aliansi tripartit, di lantai atas gedung aliansi hidup dan mati. Di kantor, Liu Yi dan Su Yunyan secara alami ada di sini. Liu Yi dan Su Yunyan sedang mendiskusikan berbagai hal. Ketika mereka melihat Luan tiba, Su Yunyan, yang tidak memiliki urusan penting, segera berdiri dan membungkuk kepada Luan. Tuan aliansi. Setelah itu, Su Yunyan pergi, hanya menyisakan Luan dan Liu Yi di dalam kamar. Suami, Liu Yi memandang Luan. Senang rasanya bisa sering bertemu dengan orang yang dicintainya. Sekarang perang sedang kacau, banyak ahli alam surgawi terpaksa berpisah dari pasangannya demi perang. Sangat beruntung bisa melakukan hal ini. Apakah kamu sibuk? Luan bertanya dengan lembut. Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada, kepalaku tidak begitu baik setelah berkultivasi, jadi aku ingin pergi dan bersantai. Luan tersenyum dan berkata, bisakah kamu menemaniku? 3700. Di dalam kantor, Liu Yi menjadi bingung ketika mendengar suaminya. Dia tidak bisa menenangkan diri untuk sementara waktu. Karena suaminya jarang mengatakan hal seperti itu, Liu Yi tidak siap untuk itu. Setelah dia bereaksi, bagaimana mungkin Liu Yi tidak setuju? Baginya, tidak ada yang lebih penting selain bersama Luan. Meskipun dia pandai menyusun strategi, dia tetap mengangguk. Oke. Luan memandang istrinya dengan gembira. Dia memegang tangannya, dan keduanya menghilang dari kantor hanya dalam sekejap mata. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah 8 Benua Kuno Tempat Tinggal Manusia Setelah aliansi tiga pihak, binatang aneh tidak akan menyerang manusia lagi. Terlebih lagi, jika mereka mengirim manusia ke tempat tinggal manusia, mereka akan diberi imbalan. Itulah sebabnya populasi manusia di tempat tinggal manusia semakin meningkat. Itu jauh lebih baik dari apa yang Luan bayangkan. Jika delapan benua kuno dibagi menjadi dua bagian, wilayah tempat tinggal manusia akan terletak di tengah-tengah timur. Awalnya, Semoku berencana membangun bagian timur benua di dekat laut. Dengan begitu, mereka bisa melaut untuk mencari ikan, dan transportasi akan lebih nyaman. Namun yang menjadi kendala adalah seringnya terjadi gempa di laut. Dari waktu ke waktu, tsunami akan melanda perbatasan, dan itu terlalu berbahaya. Bagian tengah timur merupakan tempat tinggal permanen Semoku selama 80 juta tahun pemerintahannya. Ada banyak sungai yang mengalir melaluinya, menjadikannya tempat yang baik untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal manusia sangat luas, sebesar sebuah kerajaan. Namun, menurut statistik, populasi manusia tidak sebesar negara kecil. Total populasinya kurang dari 10 juta. Sebelum binatang aneh menyerbu delapan benua kuno, populasi manusia berjumlah lebih dari 10 miliar, atau bahkan lebih dari 100 miliar. Dengan jumlah penduduk yang kurang dari 10 juta orang, itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi ukuran sebuah kerajaan. Faktanya, itu bahkan tidak mencakup ukuran negara kecil. Bagaimanapun juga, manusia adalah ras sosial. Aliansi tiga pihak telah menyebarkan 10 juta orang ke 20 kota besar berbeda di wilayah tempat tinggal manusia. Setiap kota memiliki sekitar 500 ribu orang. Itu untuk mencegah klan roh melancarkan serangan mendadak dan menghancurkan dunia manusia. Saat ini, di salah satu kota, seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan di jalan. Mereka adalah Luan dan Liu Yi. Itu benar, Luan ingin bersantai di dunia manusia agar dia bisa melupakan kultivasi. Terlebih lagi, dia sudah lama tidak mengunjungi kota manusia. Mungkin dia akan mendapatkan wawasan baru di sini. Di antara ketujuh gadis itu, Luan paling suka bersama Yao Yao, Liu Yi, dan si cantik yang bukan karena dia paling banyak menghabiskan waktu bersama ketiga wanita itu, tapi karena dia merasa paling nyaman bersama mereka. Kepribadian Yao Yao lembut, Liu Yi suka menggoda, dan kecantikan yang sangat patuh pada kata-katanya. Dia adalah seorang pendengar. Luan merasa sangat santai saat bersama ketiga gadis itu, namun saat dia berjalan di jalanan kota ini bersama Liu Yi, Luan merasa seperti kembali ke kota es dan api. Seolah-olah semuanya telah kembali ke awal, ketika dia masih menjadi pelajar, seorang surgawi. Memikirkan kembali masa lalu, meskipun tampaknya ada banyak masalah, dibandingkan dengan masalah sekarang, itu adalah dunia yang berbeda. Hari-hari di Meteor Trail City adalah hari-hari awalnya. Apakah kamu kehilangannya? Dia memang sedikit merindukannya. Apakah kamu ingin kembali? Tidak, Luan tidak ingin kembali sama sekali. Luan selalu menjadi orang yang menantikan. Dia terlalu lemah di akademi, dan apa yang disebut kebahagiaan itu terlalu murah. Kebahagiaan seperti itu lahir di bawah perlindungan dan kendali orang lain. Itu bukan miliknya. Kebahagiaan yang bisa dikendalikan oleh hatinya sendiri adalah kebahagiaan sejati. Meskipun kesulitannya sekarang lebih besar, ia telah memperoleh jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dia memiliki Fuyu, ketujuh gadis itu, dan semakin dekat dengan balas dendamnya. Mampu mengendalikan segala sesuatu di tangannya sendiri adalah apa yang dia inginkan. Luan dan Liu Yi tidak memakai topi cadar. Lagi pula, meskipun sebagian besar orang di markas besar aliansi tiga arah telah melihat mereka berdua, mereka semua berada di tingkat surga. Orang-orang yang selamat di kota-kota ini belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Selain itu, Luan dan Liu Yi memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri di kota. Luan tidak ingin menyalahkan Liu Yi karena selalu memakai topi cadar. Kecantikan bukanlah dosa, dan tidak perlu menyembunyikannya. Pakaian biasa tidak cocok untuk tingkat surga. Itu karena aura yang dikeluarkan oleh Heaven Tear terlalu kuat. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan pakaian biasa hancur, apalagi dalam pertempuran. Pelepasan kekuatan sekecil apapun akan menyebabkan pakaian hancur. Oleh karena itu, kualitas pakaian yang dikenakan oleh orang-orang dari berbagai tingkatan berbeda-beda. Bahan yang digunakan juga berbeda. Mereka hanya akan mengenakan pakaian dengan tingkatan yang sama atau lebih tinggi dari pakaian mereka. Heaven Tear secara alami akan mengenakan pakaian Heaven Tear. Oleh karena itu, kualitas pakaian mereka berbeda dengan pakaian orang lain di kota itu. Ini bukanlah suatu pertunjukan kekayaan yang disengaja, itu satu-satunya cara. Pakaian yang terbuat dari bahan setingkat ini bahkan tidak bisa dengan sengaja dibuat tua. Karena itu, melihat pakaian mereka berdua, meski banyak orang yang mengintip kecantikan Liu Yi, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Mereka berdua berjalan di jalan. Bahkan bagi Liu Yi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota secara langsung. Bukan karena dia belum pernah ke sini sebelumnya, tapi itu baru pada masa-masa awal pembangunan kota. Dia telah mengamati kota dari atas. Pembangunan dan perencanaan kota tidak mengharuskannya untuk mengelolanya secara pribadi. Terlebih lagi, tidak banyak orang di kota saat itu. Itu adalah tempat terpencil dengan sedikit vitalitas, yang jauh dari keadaan sekarang. Kini, kota dengan populasi hampir 500 ribu jiwa itu sangat makmur. Tidak ada tembok di kota. Oleh karena itu, masyarakat dapat membangun rumah sebanyak yang mereka inginkan, namun mereka harus memastikan bahwa setiap rumah terisi. Setiap keluarga memiliki rumahnya sendiri, dan tidak ada kejayaan atau lingkaran cahaya di masa lalu. Setiap orang setara dan harus memulai dari awal. Yang lebih penting lagi, tidak ada budak. Ini bukanlah permintaan Luan. Sebelum pembangunan kota, Luan sudah merencanakan untuk mengajukan permintaan ini kepada negara-negara berperang. Namun, dalam pertemuan tersebut, dia tidak perlu mengatakan apapun. Guru Ilahi telah mengambil inisiatif untuk menetapkan aturan ini. Penghapusan budak, kesetaraan bagi semua. Sengoku, yang selalu menghormati kehidupan, tidak memiliki budak selama 80 juta tahun pemerintahannya. Ketika Guru Ilahi menetapkan aturan ini, mata Luan langsung memerah. Dia bahkan memejamkan mata untuk menahan air matanya, tidak membiarkan orang lain melihat emosinya. Akhirnya, sampai pada titik ini. Selama pertemuan itu, tidak ada seorang pun yang lebih memahami kepahitan selain dia. Dia telah menjadi budak sejak dia masih muda. Dia telah melihat penderitaan dan kematian budak yang tak terhitung jumlahnya dengan matanya sendiri. Baru pada saat itulah dia tahu apa yang telah dialami para budak dan betapa rendahnya mereka. Berjalan di kota tanpa budak membuat Luan sangat bahagia. Meskipun tidak ada yang berani melakukan apapun padanya bahkan jika dia mengungkapkan 12 tahun terakhirnya sebagai budak, dan dia tidak lagi memiliki inferioritas dari status budak sebelumnya, dia masih sangat senang melihat perubahan dalam sistem manusia. Harus dikatakan bahwa manusia pulih dengan sangat cepat. Kurang dari 5 bulan telah berlalu sejak berdirinya kota manusia, namun kini kota tersebut dipenuhi dengan hal-hal yang mempesona, seolah-olah telah kembali ke keadaan semula. Jika seseorang tidak mengalami perang, ia bahkan tidak akan bisa membedakan antara kota dan masa lalu. Namun terdapat beberapa perbedaan, setidaknya setengah dari orang-orang di kota itu adalah Guru Surgawi. Bagaimanapun, Guru Surgawi memiliki peluang lebih tinggi untuk selamat dari invasi binatang aneh. Di antara mereka yang bukan Guru Surgawi, mereka yang selamat pada dasarnya masih muda dan setengah bayah. Di bawah kepemimpinan Sengoku, mereka berharap manusia bisa berkembang biak lebih banyak. Bagaimanapun, populasi adalah jaminan perkembangan suatu ras. Oleh karena itu, reproduksi didorong dan imbalan yang sesuai diberikan. Karena ada banyak Guru Surgawi di kota, Sengoku mengirim 28 sekte ke setiap kota untuk mencegah mereka menimbulkan masalah dan menjaga ketertiban. Bagaimanapun, perang hanya membutuhkan makhluk surgawi, dan sekte lainnya juga harus berkontribusi. Tidak hanya itu, Sengoku juga memimpin pendirian setidaknya tiga akademi di setiap kota, sehingga para Guru Surgawi di kota tersebut dapat melakukan sesuatu. Mereka bisa berkultivasi satu sama lain, dan mereka juga bisa mengajar warga sipil. Sengoku tidak mengharuskan sekte untuk mengajarkan teknik rahasia atau keterampilan surgawi mereka kepada orang luar, tetapi setiap sekte diharuskan pergi ke akademi secara teratur untuk mendapatkan bimbingan. Tentu saja, Sengoku dan klan bintang menyebar akan melakukan hal yang sama, tetapi mereka akan pergi ke sekte untuk belajar satu sama lain. Ada tetua dan murid di sekte yang bisa menjadi orang-orang ini bisa terbiasa dengan metode dan kesulitan bertarung dengan atribut ekstrim terlebih dahulu. Karena perang, suasana perang di kota menjadi sangat tinggi. Bahkan warga sipil yang tidak bisa menjadi guru surgawi terus-menerus melatih kekuatan mereka dan memperkuat tubuh mereka. Menghadapi bahaya, masyarakat akhirnya menyadari sulitnya bertahan hidup, dan mereka terus bekerja keras. Namun, jika orang-orang bisa terus melakukan ini, bahkan mungkin jika klan Hachiko bersembunyi, binatang aneh itu tidak akan berani menyerang. Mereka dilahirkan dalam kesulitan, dan mereka mati dalam damai. Manusia di bawah perlindungan klan Hachiko hidup terlalu nyaman, dan mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Luan berpikir sambil berjalan, dan dia terus mengobrol dengan Liu Yi. Saat itu, mereka berdua tiba-tiba berhenti. Itu karena ada akademi besar di sisi kiri jalan.